Penguasaan Yuanhua atas telapak tengkorak etiril jelas jauh lebih baik daripada Luo Ge, tapi Linlong tidak mempedulikannya. Linlong juga menggunakan etiril skeleton palem ketika dia menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, gelombang aura iblis bertemu dengan Yuanhua. Kamu juga dari sekte iblis. Seru Yuanhua. Ini bukan satu-satunya hal yang mengejutkannya, tapi juga karena kekuatan telapak tangan Linlong jelas jauh lebih kuat daripada miliknya. Ketika kekuatan itu menghantamnya, dia terlempar. Siapa kamu? Yuanhua berjuang untuk bangun, wajahnya penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka Linlong memiliki pemahaman yang lebih baik tentang telapak tengkorak etiril daripada dirinya di usia yang begitu muda. Yang paling penting, ranah Linlong jelas berada di atasnya, dan dia bahkan mungkin memiliki kekuatan seorang martial overlord. Ada banyak pembangkit tenaga listrik jalur iblis yang masih muda, tetapi orang yang terkenal bukanlah orang yang benar-benar asing di hadapannya. Siapa saya tidak penting, kata Linlong dengan tenang sambil berjalan menuju pihak lain. Yuanhua, yang tahu apa yang akan dilakukan Linlong, dengan cepat mulai melafalkan terminologi rune dalam hati, ingin melarikan diri dari dunia rahasia sebelum Linlong menghadapinya. Namun, Linlong tidak memberinya kesempatan. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan membunuh pihak lain. Dengan kematian Yuanhua, hanya dia, Huo Gang, dan pemuda misterius yang tersisa di dunia rahasia. Tentu saja, Linlong tidak mengetahui hal ini. Setelah membunuh Yuanhua, Linlong mulai mencari Huo Gang di alam rahasia. Huo Gang telah membelanya beberapa kali tanpa mengetahui kekuatannya, jadi dia tentu saja tidak ingin sesuatu terjadi pada Huo Gang di alam rahasia. Kekhawatiran Linlong segera terbukti benar, karena Huo Gang bertemu dengan pemuda misterius itu. Huo Gang telah mencari Linlong di alam mistik tingkat ini, tetapi yang membuatnya kecewa, dia tidak bertemu Linlong. Pemuda misterius itu adalah orang pertama yang ditemuinya. Saudaraku, kamu tampaknya sangat misterius. Mengapa kita tidak bertanding? Ketertarikan Huo Gang terguncang oleh kemisteriusan pihak lain. Melihat bahwa Huo Gang tampaknya lebih tertarik padanya daripada api spiritual, pemuda itu mengerutkan kening. Apakah kamu tidak takut aku akan langsung membunuhmu? Jika saya takut, saya tidak akan mengatakan itu, kata Huo Gang. Dia memiliki harta karun, jadi dia tentu saja tidak mengkhawatirkan pemuda misterius itu, yang tampaknya tidak terlalu kuat. Kalau begitu, biarkan aku mencicipi Rune Siling Suat milikmu, kata pemuda misterius itu dengan dingin. Segera, dia menyalakan api spiritualnya sendiri. Setelah menyaksikan kekuatan pedang penyegel Rune Huo Gang, pemuda misterius itu tentu saja tidak berani gegabuh. Huo Gang tidak menaruh api spiritual lawannya ke dalam hatinya, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya sedikit berubah karena dia menemukan bahwa lawannya memiliki kekuatan setidaknya puncak alam Martial Lord. Tak hanya itu, kekuatan api spiritual miliknya juga sangat kuat. Karena itu, dia tidak berani meremehkan pihak lain. Dia segera mengeluarkan pedang penyegel Rune dan mengaktifkan energi paling kuat dari pedang Rune. Segera, rentetan pedang kiterbang menuju pihak lain. Huo Gang terpaksa mundur beberapa langkah dari kekuatan serangan itu. Ekspresi Huo Gang berubah sekali lagi. Bahkan jika dia telah mengaktifkan pedang penyegel rahasia, kekuatan lawannya masih di atas miliknya. Anak kecil, pedang penyegel rahasiamu benar-benar lumayan. Itu membuatku ingin memegangnya dan memainkannya. Pada saat itu, pemuda misterius itu menatap Rune Siling Swat di tangan Huo Gang dan jejak keserakahan terpancar dari matanya. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak dan menyerang Huo Gang dengan telapak tangannya lagi. Tentu saja, Huo Gang memiliki Rune Siling Swat yang lebih kuat. Namun, jika itu bukan momen krusial, mengapa dia memanfaatkannya? Jadi, sambil mengertakkan giginya, dia masih mengayunkan Rune Siling Swat di tangannya. Namun, dengan sangat cepat, wajahnya berubah menjadi jelek lagi karena dia menemukan bahwa kali ini, kekuatan telapak tangan lawannya jelas lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kecerobohan sesaat, dia dikirim terbang lagi. Apalagi kali ini, dia jelas terluka. Kali ini, bahkan sebelum dia berdiri, pemuda misterius itu mengirimkan serangan telapak tangan lagi ke arahnya. Dia sama sekali tidak memberinya kesempatan. Mati, saat pemuda misterius itu berteriak dengan keras, kekuatan telapak tangan yang sangat kuat menyerang ke arah Huo Gang. Pada saat itu, Huo Gang bahkan tidak bisa menggunakan Rune Siling Swat miliknya yang lebih kuat. Huo Gang, yang sangat terkejut di dalam hatinya, hanya bisa mengangkat pedang di tangannya lagi. Kekuatan itu menyerang, dan Huo Gang terlempar lagi. Kali ini, dia bahkan langsung memuntahkan setegup darah. Sebelum dia sempat berdiri, pemuda misterius itu telah tiba di hadapannya seperti belatung di tulang. Apakah saya akan mati di sini? Huo Gang mau tidak mau merasa terkejut. Pada saat itu, dia tentu saja menyesalinya. Jika dia menggunakan Rune Siling Swat yang lebih kuat tadi, dia tidak akan berakhir dalam kondisi seperti itu. Namun, sekarang, lawannya tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan Rune Siling Swat sama sekali. Untung saja lawannya tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba bertanya, Saya sangat penasaran. Dengan usia dan kekuatan Anda, bagaimana Anda bisa memiliki pedang penyegel Rune seperti itu? Kamu anak siapa? Dia benar-benar merasa ada kekuatan besar di belakang Huo Gang yang mendukungnya. Kalau tidak, orang biasa tidak akan bisa memiliki pedang penyegel Rune seperti itu, dan juga mustahil baginya untuk dengan mudah memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Anak siapa aku ini? Kamu akan takut setengah mati jika aku memberitahumu. Huo Gang berkata dengan marah. Cek-cek, kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Apa kamu takut? Pemuda Misterius itu mencibir. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Siapa yang tidak ingin mati? Huo Gang membusungkan dadanya. Karena itu masalahnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, ekspresi pemuda Misterius itu berubah dingin. Dia lalu mengangkat telapak tangannya dan langsung menamparkan Huo Gang. Apa yang tidak dia duga adalah bahkan pada saat itu, Huo Gang hanya mengedipkan matanya dan benar-benar bersiap untuk mati. Saat energi telapak tangan hendak mengenai Huo Gang, telapak tangan pemuda itu berhenti di atas kepala Huo Gang. Apa? Kamu tidak berani melakukannya. Huo Gang berkata dengan arogan. Cek-cek, nak, kamu tidak takut mati. Aku semakin penasaran dengan identitasmu sekarang. Pemuda Misterius itu tidak marah. Sebaliknya, dia mendecakan lidahnya karena heran. Tentu saja, Huo Gang berkata dengan bangga. Tapi jangan khawatir, meski aku tidak bisa menggunakan kekerasan, aku masih punya trik lain. Saat dia berbicara, pemuda Misterius itu langsung membatasi tubuh Huo Gang. Yang mengejutkannya adalah setelah beberapa saat, Huo Gang masih tidak berbicara. Betapa pantang menyerahnya. Tapi jangan khawatir, aku punya cara untuk membuatmu menyerah. Pemuda Misterius itu tidak peduli. Namun, saat dia hendak menerapkan batasan lain, Huo Gang tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit tangannya. Rasa sakit di tangannya langsung membuatnya marah. Kamu mendekati kematian. Dengan raungan marah, dia langsung menamparkan telapak tangannya ke arah Huo Gang. Huo Gang sepenuhnya dikendalikan olehnya dan tidak bisa menggunakan ki yang mendalam sama sekali. Oleh karena itu, meskipun kekuatan telapak tangannya yang marah tidak kuat, itu cukup untuk membunuh Huo Gang. Aku benar-benar akan mati. Pada saat ini, pemikiran seperti itu muncul di benak Huo Gang. Tiba-tiba dia merasa agak malu terhadap ayah, ibu, saudara perempuannya, dan orang-orang yang sangat menyayanginya. Rasa malu seperti ini membuatnya menyesal tidak mengungkapkan identitasnya. Jika dia melakukannya, kemungkinan besar pihak lain akan takut dan membiarkannya pergi. 912. Yang mengejutkan pemuda misterius itu, banyak tanda hitam muncul di tubuh Huo Gang. Rune ini membentuk bayangan hitam yang melindungi tubuh Huo Gang. Karena itu, Huo Gang tidak bergerak sedikitpun setelah serangan pemuda misterius itu. Ini adalah armor sihir roh sejati. Pemuda misterius itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang memiliki armor rahasia semacam ini. Dengan kata lain, identitas anak ini tidak biasa. Karena dia sudah menyinggung perasaannya, dia harus membunuhnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dengan pemikiran ini, pemuda misterius itu menyerang lawannya dengan serangan telapak tangan lainnya. Meskipun armor sihir roh sejati sangat kuat, itu hanyalah armor rahasia pelindung. Paling-paling, ini bisa membantu lawan memblokir beberapa serangan. Bang! Serangan habis-habisan pemuda misterius itu mendarat di tubuh Huo Gang. Huo Gang dikirim terbang. Saat Huo Gang dalam keadaan linglung, pemuda misterius itu menyerang dengan serangan telapak tangan lainnya. Saya khawatir saya benar-benar akan mati di sini. Sementara Huo Gang merasa tidak berdaya, matanya berbinar ketika dia melihat serangan telapak tangan dari belakang pemuda misterius itu. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain kakak Lin-nya? Bang! Meski pemuda misterius itu menarik kembali serangan telapak tangannya, sebagian masih mendarat di tubuh Huo Gang. Kali ini, Huo Gang pingsan. Sedangkan untuk pemuda misterius, dia berhasil menghindari serangan Lin-long tepat pada waktunya. Memalingkan kepalanya, dia melihat bahwa itu adalah Lin-long yang biasa-biasa saja. Pemuda misterius itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Nak, apakah kamu lelah hidup? Saat ini, Lin-long merasa sedikit beruntung. Karena jika dia tidak menyerang dari jauh dan menyebabkan pemuda misterius itu menahan diri, Huo Gang mungkin benar-benar dibunuh oleh pemuda itu. Tidak sesederhana itu. Aku ingin membunuhmu dan mendapatkan api roh di alam rahasia ini. Lin-long tersenyum acuh tak acuh. Bunuh aku. Kamu, mendengar kata-kata Lin-long, pemuda misterius itu tidak bisa menahan cibiran. Dia kemudian berkata, bahkan Wang Yun-jie dan Hao Ran-shian bukanlah tandinganku. Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari mereka? Oh, apakah itu berarti kekuatanmu telah mencapai ranah martial overload? Lin-long bertanya langsung. Dari kelihatannya, itu berarti Wang Yun-jie dan Hao Ran-shian menang dengan mudah. Mengingat kekuatan Wang Yun-jie dan Hao Ran-shian, jika mereka ingin menang dengan mudah, setidaknya mereka harus menjadi martial overload. Oleh karena itu, Lin-long membuat tebakan ini. Dia tidak mengira pihak lain berbohong, karena berdasarkan intuisinya, tidak berlebihan jika pihak lain memiliki kekuatan seperti itu. Kamu sebenarnya menebak dengan benar. Pemuda misterius itu terkejut. Dia seratus persen yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lin-long, jadi dia tidak keberatan mengungkap latar belakangnya. Seorang prajurit realem martial overload. Aku tidak menyangka hal itu terjadi. Ekspresi terkejut melintas di wajah Lin-long. Masih banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Kata pemuda misterius itu dengan bangga. Anda salah. Lin-long menggelengkan kepalanya. Salah. Karena kamulah yang akan mati. Lin-long tersenyum. Berat. Aku tidak mau berdebat denganmu. Ambil ini. Setelah mengatakan itu, pemuda misterius itu langsung menyerang dengan telapak tangannya. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan Lin-long, pemuda misterius itu, yang takut penundaan yang lama akan menimbulkan masalah, tetap menggunakan api spiritualnya. Untuk sesaat, nyala api yang tampak biasa membakar energi yang dia serang. Ketika mendekati Lin-long, api spiritual yang tampak biasa segera meledak dengan energi yang kuat. Bahkan Lin-long hanya merasakan perubahan seperti itu setelah energi menerpa dirinya. Namun, dengan kekuatan Lin-long, dia secara alami tidak akan takut dengan api spiritual pihak lain. Dia langsung menghadapinya dengan telapak tangan. Telapak tangan ini, dia juga menggunakan api rohaninya sendiri. Dia menggunakan api spiritual es. Begitu api spiritual es muncul, suhu ruang hampa di sekitarnya segera turun. Tak hanya itu, bahkan ada pecahan es yang terbentuk di kehampaan. Situasi seperti ini secara langsung menekan atribut api-api spiritual lawan. Oh tidak, pemuda misterius itu terkejut. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia langsung dikirim terbang oleh telapak tangan Lin-long. Jatuh ke tanah, darah dan ki pemuda misterius itu langsung bergejolak. Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa memiliki api spiritual yang begitu kuat? Pemuda misterius itu langsung berseru. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Tidak, kamu juga memiliki kekuatan realem martial overload. Ini karena jika bukan itu masalahnya, bagaimana pihak lain bisa dengan mudah mengirimnya terbang? Ya, tebakanmu benar, kata Lin-long dengan tenang. Bahkan dengan kekuatan realem martial overload pemula, dia benar-benar bisa menggantungkan pihak lain. Oleh karena itu, Lin-long secara alami tidak mau repot-repot mengungkapkan kekuatan aslinya kepada pihak lain. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikannya lebih baik dariku. Saat dia berbicara, pemuda misterius itu mengubah topik pembicaraan, Namun, sebagai prajurit realem martial overload pemula, tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkanku. Setelah mengatakan itu, dia menyalakan api spiritual di tubuhnya lagi dan menyerang Lin-long dengan telapak tangannya. Namun, ini sebenarnya hanya kepura-puran. Saat serangan telapak tangan dilakukan, dia telah menarik kembali kekuatan telapak tangannya dan kemudian bergegas mundur. Kemana Anda bisa melarikan diri di alam rahasia ini? Lin-long, yang tersenyum acuh tak acuh, segera mengejarnya. Dengan kecepatannya, dia akan segera menyusul pihak lain. Namun, saat dia menyusul pihak lain, sosok pihak lain melintas dan benar-benar menghilang. Ini, mungkinkah pihak lain sangat akrab dengan formasi sihir rahasia dan telah membuka ruang kecil di sini? Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin-long. Pada saat ini, tentu saja, dia secara alami mengamati sekelilingnya dengan cermat. Segera, dia merasakan posisi pihak lain. Setelah merasakannya, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Ini karena pihak lain sebenarnya bersembunyi di menara tinggi dengan api spiritual di sampingnya. Baru saja, ketika pihak lain berlari ke arah ini, dia mengira pihak lain sedang panik dan tidak tahu bahwa pihak lain telah menyiapkan tempat persembunyian. Aku benar-benar tidak menyangka kamu benar-benar bisa bersembunyi di menara tinggi ini. Menurutku kamu sangat familiar dengan formasi sihir rahasia dari alam rahasia, kan? Lin-long berkata dengan acuh tak acuh sambil melihat menara tinggi di depannya. Menara tinggi ini dipenuhi dengan rune yang terus berkedip. Ditambah dengan api spiritual di atas, jelas bahwa ini adalah inti dari keseluruhan alam rahasia. Anak muda, kamu sebenarnya tahu bahwa aku bersembunyi di menara tinggi. Begitu suara lin-long turun, suara pemuda misterius itu datang dari menara tinggi. Namun, apa gunanya mengetahuinya? Selama kamu memberiku sedikit waktu lagi, setelah aku mengetahui cara menggunakan menara tinggi ini, itulah saatnya kamu mati di alam rahasia ini. Tentu saja, tentu saja, jika kamu takut, kamu boleh pergi sekarang dan aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu, lanjut pemuda misterius itu. Dia hanya berpikir bahwa ini akan membuat lin-long takut, siapa sangka lin-long akan sangat acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Saat dia berbicara, lin-long duduk di samping menara tinggi. Meski sepertinya dia tidak melakukan apa-apa, nyatanya, dia juga merasakan menara tinggi itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba, tawa bangga pemuda misterius itu terdengar dari menara tinggi. Hahaha, aku sudah memahami cara mengendalikan menara tinggi ini. Anak muda, tunggu saja kematianmu. Begitu dia selesai berbicara, menara tinggi yang awalnya hanya memiliki tanda berkedip sebenarnya dipenuhi dengan aura iblis. Aura iblis ini meningkat hingga benar-benar menyelimuti seluruh menara tinggi. Setelah itu, pemuda misterius itu berkata dengan bangga, ini adalah menara iblis tingkat seribu. Ada aura iblis tak berujung dan aura jahat tak berujung di dalamnya. Takut. Perhatikan baik-baik, saat dia mengatakan ini, beberapa aura iblis benar-benar terpisah dari menara tinggi dan kemudian mengembun menjadi hantu di depan Linlong. Itu tidak sesederhana hantu, tapi memiliki energi yang kuat. Anak muda, perhatikan baik-baik, saya akan menyerang, kata pemuda misterius itu dengan bangga. Namun, dia tiba-tiba berteriak, awasi tinjuku. Saat dia mengatakan ini, hantu itu segera mengepalkan tangannya dan dengan keras menghantamkannya ke arah Linlong. Linlong segera menggunakan keterampilan bela diri defensif. Meski begitu, dia langsung dikirim terbang dengan tinju karena kecerobohan sesaat. Hahaha, bagaimana, mengesankankan, pemuda misterius itu kembali tertawa bangga. Namun, tawanya tiba-tiba terhenti. Ini karena dia menyadari bahwa Linlong, yang seharusnya terluka, sebenarnya berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apalagi tidak ada satupun luka di tubuhnya. Mungkinkah kamu memiliki harta karun yang kuat? Pemuda misterius itu bertanya dengan heran. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya, bagaimana ia bisa menahan menara iblis tingkat seribu. Saat dia mengatakan ini, pemuda misterius itu mengarahkan hantu itu untuk menghantamkannya ke arah Linlong lagi. Bam! Pukulan kedua mendarat di tubuh Linlong dan Linlong terlempar lagi. Melihat Linlong terlempar terbang, pemuda misterius itu segera melebarkan matanya dan menatap Linlong. Lalu, yang membuatnya terdiam sekali lagi adalah Linlong benar-benar berdiri tanpa cedera. Aku tidak percaya kamu bisa menahan lebih banyak serangan. Awas tinjuku, saat pemuda misterius itu meraung, hantu hitam itu sekali lagi menyerang Linlong. Namun, situasinya tidak berubah. Linlong masih tidak terluka. Pemuda misterius itu secara alami mengendalikan hantu itu lagi. Meskipun kemampuan bertahan Linlong begitu kuat sehingga dia terkejut, dia tidak khawatir sama sekali karena dia sudah menguasai menara iblis tingkat seribu. Ini karena dia memiliki persediaan energi yang tidak ada habisnya, sementara Linlong pasti tidak bisa bertahan lama. Dia pasti bisa mengalahkan Linlong pada akhirnya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah lagi karena dia menyadari bahwa Linlong telah mengeluarkan pedang rune. Saat pedang rune muncul, aura iblis di seluruh menara iblis tingkat seribu benar-benar ditekan. Setelah melihat lebih dekat pada pedang rune, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Astaga, dari mana kamu mendapatkan pedang rune ini? Pedang itu sebenarnya memiliki yang kimurni yang kuat. Dia tidak bisa tidak terkejut. Lagipula, sudah jarang ada sesuatu yang memiliki yang kimurni. Siapa sangka pedang rune di tangan Linlong sepertinya memiliki yang kimurni yang tak ada habisnya? Ceritanya panjang, jadi aku tidak akan memberitahumu. Linlong tersenyum dengan tenang. Pemuda misterius itu berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika kamu memiliki yang ki yang begitu murni? Kamu hanya satu orang. Bagaimana kamu bisa menahan menara iblis tingkat seribu yang telah ada entah berapa tahun dan mengumpulkan aura iblis entah bagaimana? Berapa tahun? 913. Nak, perhatikan baik-baik. Saat pemuda misterius itu berbicara, sebagian energi iblis benar-benar berubah menjadi pedang iblis yang panjangnya puluhan kaki. Tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang iblis itu. Memotong. Pemuda misterius itu berteriak, dan bayangan hitam besar menebas Linlong dengan pedangnya. Momentum tebasan ini begitu kuat hingga mampu membelah gunung besar. Melihat pedang iblis datang ke arahnya, ekspresi Linlong tidak berubah. Tentu saja, dia tidak berani meremehkan serangan ini, jadi dia langsung menggunakan ketiga jenis api spiritualnya. Dalam sekejap, tubuhnya terbakar dengan tiga jenis api berbeda. Yang satu seperti logam yang terbakar, yang satu dingin menusuk tulang, dan yang terakhir berbentuk seperti terate ungu. Melihat pemandangan ini, pemuda misterius di menara tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Dia awalnya mengira Linlong hanya memiliki satu jenis api spiritual. Dia tidak menyangka Linlong memiliki tiga, dan semuanya adalah api spiritual yang sangat kuat. Yang terpenting, Linlong sebenarnya bisa menggunakan ketiga jenis api spiritual ini secara bersamaan. Mother of Asteriskar, siapa sebenarnya orang ini? Pemuda misterius itu berseru dalam hatinya. Seseorang harus tahu bahwa dia telah hidup begitu lama, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat menggunakan dua jenis api spiritual pada saat yang bersamaan. Hari ini adalah pembuka matanya. Namun, tidak peduli berapa banyak api spiritual yang dimiliki pihak lain, dia tidak takut, karena dia mengandalkan pagoda seribu lantai. Pagoda seribu tingkat telah mengumpulkan begitu banyak energi sehingga cukup untuk membunuh pihak lain ribuan kali. Saat dia memikirkan hal ini, dua energi kuat itu bertabrakan. Setelah ledakan keras, yang tidak dia duga adalah bayangan hitam yang dia kendalikan benar-benar terhuyung, dan kemudian energi iblis di tubuhnya menjadi sangat lemah. Bagaimana ini mungkin? Serangan pihak lain yang menggunakan ketiga jenis api spiritual ini sebenarnya sangat kuat. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, dia tetap percaya diri. Bagaimanapun, dia mengandalkan seluruh pagoda seribu lantai. Sekali lagi, bayangan iblis berkumpul kembali. Pemuda misterius itu berteriak di menara. Saat dia mengatakan ini, banyak iblis dari menara menyatu ke dalam bayangan, menyebabkannya menjadi lebih kuat secara tiba-tiba. Namun, hasil barusan menunjukkan bahwa hantu tersebut tidak cukup kuat. Makanya, pemuda misterius itu mengeraskan hatinya. Dia menggigit ujung jari kanannya, menghisap, dan mengeluarkan seteguk sari darah. Darah esensi disemprotkan ke rune di depannya, dan pada saat berikutnya, aura iblis yang lebih besar lagi melonjak menuju hantu. Dalam sekejap mata, hantu itu bertambah tujuh hingga delapan kaki lagi. Tidak hanya itu, energinya juga meningkat secara eksponensial. Meskipun wajahnya pucat, pemuda misterius itu mau tidak mau menganggup puas ketika dia melihat bayangan iblis yang dia kental telah tumbuh jauh lebih kuat. Bayangan iblis, bunuh dia. Sesaat kemudian, raungan marah pemuda misterius itu datang dari menara. Pada saat yang sama, sosok iblis besar itu mengangkat pedang iblis di tangannya lagi dan menebas Linlong. Pada saat itu, jika ada yang melihat adegan ini, mereka pasti akan berpikir bahwa Linlong tidak punya cara untuk menolaknya. Dibandingkan dengan sosok iblis yang seperti gunung besar, tubuh Linlong terlalu kecil. Itu seperti seekor gajah berhadapan dengan seekor semut. Namun, yang kimurni yang sangat kuat muncul dari semut tersebut. Tidak hanya itu, ia bahkan memiliki kekuatan tiga api spiritual yang berbeda. Bang! Setelah dua gelombang energi bertabrakan, suara ledakan lainnya terdengar. Setelah itu, mulut pemuda misterius itu kembali terbuka lebar karena terkejut. Ini karena meskipun Linlong juga terdorong mundur oleh serangan itu, sosok iblis itu terhuyung lagi. Kemudian, sebagian besar aura iblisnya terkuras sekali lagi. Saya tidak percaya, pemuda misterius itu mengertakan gigi. Saat dia hendak memuntahkan darah esensinya lagi, suara kuat yang terdengar seperti berasal dari jurang tiba-tiba terdengar dari menara. Siapa yang berani mengganggu mimpi indahku? Begitu suara ini terdengar, meski masih ada aura iblis yang tertinggal di menara, sosok iblis itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada di sana sejak awal. Melihat keempat dinding menara, pemuda misterius itu berteriak, dan siapa kamu? Dia sekarang bermandikan keringat dingin karena dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas menara. Siapa saya? Suara itu sepertinya tertegun sejenak, lalu berkata, saya tidak dapat mengingat siapa saya, tetapi saya tahu bahwa menara iblis tingkat seribu ini adalah milik saya. Saya adalah penguasa menara iblis tingkat seribu ini. Anda sebenarnya ingin mengambilnya? Menjelang akhir, nada suaranya menjadi sangat dingin dan tegas. Rasa dingin seperti ini sangat menakutkan pemuda misterius itu hingga dia langsung jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali, karena pihak lain sepertinya adalah penguasa menara ini. Pemuda misterius itu buru-buru berlutut di tanah dan berkata, saya salah. Saya hanya mengira menara ini tidak memiliki pemilik, jadi saya ingin meminjamnya. Mohon maafkan saya, senior. Begitukah, itu bisa dimaafkan, kata suara itu. Mendengar ini, hati pemuda misterius itu menjadi rileks, dan dia buru-buru berkata, terima kasih, senior. Siapa kamu, dan mengapa kamu datang ke sini? Suara itu bertanya. Saya Liang Chenglu, pemimpin keluarga Liang di kota Linjiang di wilayah timur benua langit caotik, kata pemuda misterius itu. Usia tulangmu saat ini setidaknya sudah di atas 40 tahun. Kenapa kamu punya wajah baby face? Suara itu bertanya dengan ragu. Keluarga Lin kami memiliki sejenis formula pil. Setelah meminum pil yang dimurnikan dari formula pil ini, akan memiliki efek mempertahankan kemudaan. Saya mulai meminumnya ketika saya berusia 17 tahun, dan sudah lebih dari 20 tahun sekarang, jadi aku selalu memiliki penampilan seperti ini, kata pemuda misterius itu. Sebenarnya ada pil seperti itu. Suara itu mendecahkan lidahnya keheranan, lalu berkata, jika kamu meninggalkan tempat ini, segera bawakan pil ini kepadaku, ya, termasuk formula pilnya. Meskipun formula pil ini sangat berharga, dan buah yang digunakan untuk membuat pil ini sangat langka, sangat berharga sehingga tidak dapat dibeli bahkan dengan uang, pihak lain begitu kuat sehingga Liang Cheng Lu tidak berani mengatakan tidak. Dia segera tersenyum dan berkata, senior, jangan khawatir. Setelah saya meninggalkan tempat ini, saya pasti akan membawakannya untuk Anda. Mendengar ini, dia merasa lebih nyaman, karena pihak lain pasti tidak akan membunuhnya. Memikirkan sesuatu, suara itu berkata lagi, saya ingat sekarang. Alam mistik saya memiliki batasan usia tulang. Bagaimana Anda bisa mengetahui usia tulang Anda? Saya menggunakan teknik rahasia untuk mengurangi usia tulang saya, kata Liang Cheng Lu. Sebenarnya ada teknik rahasia seperti itu. Ceritakan padaku nanti, suara itu berkata lagi dengan gembira. Namun, teknik rahasia ini memiliki kelemahan, yaitu akan mempengaruhi kultifasi seseorang, kata Liang Cheng Lu sambil tersenyum pahit. Karena itu akan mempengaruhi kamu, mengapa kamu menggunakannya? Pada titik ini, suara itu sepertinya memahami sesuatu. Ah, aku ingat sekarang, kemungkinan besar kamu memasuki alam mistik ini untuk api spiritualku, kan? Senior itu bijaksana, Liang Cheng Lu hanya bisa tersenyum pahit setelah dilihat oleh pihak lain. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Saya tidak menyalahkan Anda, kata suara itu. Pada saat ini, suara itu sepertinya memperhatikan Lin Long dan Huo Gang di luar menara. Ia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, siapakah mereka berdua? Mereka datang bersamaku. Mereka adalah orang-orang yang ingin merebut api spiritual dari tanganmu. Mereka tidak bersamaku. Baru saja, mereka bahkan ingin membunuhku. Dalam keputusasaan, aku mempunyai ide untuk menggunakan formasi menaramu. Untuk menghadapinya, kata Liang Cheng Lu dengan tatapan jujur. Cek-cek, kamu sebenarnya perlu menggunakan formasi rahasia untuk menghadapinya. Sepertinya anak ini tidak lemah. Pada titik ini, ia berhenti, lalu berkata, tapi sekali lagi, bagaimana Anda tahu cara menggunakan formasi rahasia menara saya? Saya beruntung dan menemukan sebuah buku di beberapa reruntuhan. Saya tahu bahwa ada alam mistik di tempat ini, dan ada api spiritual dan menara di alam mistik. Buku itu juga berisi beberapa teknik untuk mengendalikan kekuatan menara. Formasi rahasia, jadi aku mengetahuinya, kata Liang Cheng Lu. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya ingat. Karena saya takut warisan saya akan hilang, saya meminta seorang murid untuk meninggalkan menara ini dan memintanya untuk menuliskan informasi ini di sebuah buku untuk orang yang ditakdirkan. Saya tidak menyangka Anda untuk menemukannya, kata suara itu. Sepertinya kamu benar-benar orang yang ditakdirkan, ulangnya kemudian. Mendengar ini, Liang Cheng Lu tentu saja sangat gembira. Terima kasih, senior. Saat ini, suara itu mengalihkan perhatiannya ke Lin Long, yang berada di luar. Anak ini sebenarnya bisa membuatmu menggunakan menara ini. Dia pasti cukup kuat. Anak ini memiliki pedang rahasia dengan Yang Ki Murni yang kuat, serta tiga api spiritual yang kuat. Hal yang paling menakjubkan adalah dia benar-benar dapat mengaktifkan ketiga api spiritual ini pada saat yang bersamaan. Aku sama sekali bukan tandingannya, jadi aku hanya bisa menggunakan menara itu, jawab Liang Cheng Lu. Mampu mengaktifkan tiga api spiritual secara bersamaan. Apakah yang kamu katakan itu benar? Kata-kata Liang Cheng Lu membuat pemilik suara itu berteriak kaget. Meskipun dia sangat kuat di masa lalu, dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Tentu saja, Lin Long yang memiliki begitu banyak api spiritual di usianya yang begitu muda, serta pedang rahasia dan kekuatannya, juga mengejutkannya. Namun, betapapun terkejutnya dia, rasanya sulit dipercaya karena mampu mengaktifkan tiga api spiritual pada saat yang bersamaan. Tentu saja benar, aku baru saja melihatnya menggunakannya dengan mataku sendiri. Liang Cheng Lu mengangguk. Itu sungguh mengejutkan. Saat dia berbicara, pemilik suara itu sekali lagi memusatkan perhatiannya pada Lin Long. Dia bertanya, Nak, bagaimana kamu bisa mengaktifkan tiga api spiritual pada saat yang sama? Jika kamu memberitahuku, aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Menurut pendapat Liang Cheng Lu, Lin Long pasti akan menjadi pucat karena ketakutan di hadapan ahli seperti itu dan segera mengungkap rahasianya. Siapa sangka Lin Long akan tetap tenang dan tenang? Sejujurnya, meski aku memberikannya padamu, kamu mungkin tidak akan punya cukup uang untuk menggunakannya, kata Lin Long acuh tak acuh. Nak, apa maksudmu? Apakah kamu sedang mencari kematian? Suara itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Saat dia berbicara, sosok iblis besar mengembun di atas menara. Kekuatannya beberapa kali lebih besar daripada yang diaktifkan Liang Cheng Lu sebelumnya. 914. Menurut pendapat Liang Cheng Lu, Lin Long seharusnya menyerah di bawah tekanan yang begitu kuat. Siapa sangka Lin Long masih tetap berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Anak ini sebenarnya bukan orang biasa. Liang Cheng Lu hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Cek cek, nak, kamu cukup mampu. Suara itu mendecahkan lidahnya karena heran. Saat dia mengatakan itu, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, mengapa kamu mengatakan bahwa saya tidak memiliki kekayaan untuk menikmatinya? Karena kamu hanyalah tubuh spiritual. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu tidak akan dapat menggunakannya. Kata Lin Long. Kamu sebenarnya tahu bahwa aku adalah tubuh spiritual. Suara itu kaget. Jika kamu bukan tubuh spiritual, kamu pasti sudah mati-matian keluar dari menara ini, kan? Lin Long berkata sambil tersenyum tipis. Nak, aku benar-benar tidak mengharapkan kekuatan dan kemampuanmu. Suara itu menghela nafas. Lalu, tiba-tiba topiknya berubah. Kamu berasal dari vaksi mana? Kamu masih sangat muda, namun kamu tahu banyak dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku khawatir aku tidak bisa memberitahumu hal itu, kata Lin Long. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku, karena aku bisa menangkapmu dan menyiksamu secara perlahan sampai kamu memberitahuku, kata suara itu dengan dingin. Memotong. Setelah mendengar teriakan Lin Long, bayangan iblis raksasa yang sudah terbentuk menebas ke arah Lin Long. Kali ini, tebasan bayangan iblis jauh lebih kuat daripada tebasan Liang Chenglu sebelumnya. Dalam sekejap, aura iblis yang melonjak juga menyapu Lin Long seperti gelombang yang begelombang. Lin Long tentu saja tidak berani gegabuh. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan tiga jenis api roh dari sebelumnya, tapi dia juga menggunakan api penghancur ruang. Meski begitu, dia masih terlempar karena tebasan pihak lain. Dia mendarat di tanah, tampak babak belur dan kelelahan. Lin Long tampak dalam keadaan menyesal, tapi suaranya penuh kejutan. Nak, kamu benar-benar bisa menahan gerakan seperti itu. Senior, pertahanan orang ini sangat kuat. Sangat sulit untuk menghadapinya tanpa menggunakan jurus mematikan, kata Liang Chenglu. Dia mengatakan itu karena dia berharap pemilik menara akan menggunakan kekuatannya untuk membunuh Lin Long. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa terbang keluar dari dunia rahasiaku meskipun dia memiliki sayap. Kemudian, suara itu mulai mengendalikan bayangan iblis itu lagi. Saat berikutnya, bayangan iblis menebas Lin Long lagi. Lin Long secara alami menggunakan empat jenis api spiritual dan pedang ilahi matahari ungu untuk bertahan. Meskipun empat api spiritual dan pedang dewa matahari ungu sangat kuat, mereka masih terlempar oleh lawan setelah kekuatan Kim menghantam mereka. Kali ini, serangan bayangan iblis itu jelas lebih kuat dari sebelumnya. Namun, yang membuat wajah Liang Chenglu berkedut adalah Lin Long masih segera berdiri setelah serangan itu. Yang terpenting, tidak ada luka di tubuhnya. Mungkinkah anak ini mempunyai tubuh abadi? Pikiran ini muncul di benak Liang Chenglu. Suara itu berkata dengan kaget, Tidak, kamu tidak menggunakan tiga jenis api spiritual, tetapi empat jenis api spiritual, dan salah satunya adalah api spiritual tipe spasial. Bagaimana Liang Chenglu bisa meragukan kata-kata seperti itu? Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Lin Long sebenarnya memiliki empat jenis api spiritual, dan salah satunya bahkan adalah api spiritual tipe spasial, dia secara alami sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Maderf Asteriskar, apakah orang ini masih manusia? Dia berteriak di dalam hatinya. Jika dia tidak melihat Lin Long berdiri di depannya dengan matanya sendiri, dia akan berpikir bahwa Lin Long seperti penguasa menara, tubuh roh. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Lin Long mengangguk. Lagi pula, kamu sepertinya telah mengembangkan teknik tubuh, karena jika tidak, kamu tidak akan terluka sama sekali. Suara itu berkata lagi. Teknik tubuh. Mendengar ini, Liang Chenglu tertegun sejenak sebelum dia teringat apa itu, teknik tubuh. Apakah dia benar-benar mengembangkan teknik tubuh? Kalau begitu orang ini benar-benar aneh. Pada saat itu, Liang Chenglu memandang Lin Long dengan kaget. Ketika dia mengingat apa itu teknik tubuh, dia secara alami mengetahui sulitnya mengembangkan teknik tubuh. Sungguh mengagumkan memiliki kekuatan seperti itu dalam halki yang dalam, dan bahkan teknik tubuhmu sangat kuat. Aku khawatir bahkan orang paling berbakat di benua mutian selama ribuan tahun tidak dapat dibandingkan denganmu. Suara itu justru mendesah sedemikian rupa. Kata-kata seperti itu tentu saja membuat Liang Chenglu terkejut lagi. Namun, meski bakatmu luar biasa, di wilayahku, di alam rahasiaku, kamu sama sekali bukan tandinganku. Pada akhirnya, kamu hanya bisa mati. Lalu, suara itu berkata dengan dingin. Lin Long sangat kuat, dia tentu saja tidak akan membiarkan Lin Long hidup. Bayangan setan gelap, keluar. Bersamaan dengan suara seperti itu, aura iblis yang tak terhitung jumlahnya menyatu dengan bayangan sebelumnya. Dalam sekejap mata, suara bayangan itu naik tujuh hingga delapan kaki lagi. Tidak hanya itu, seluruh dunia rahasia juga tiba-tiba menjadi gelap, membuat orang serasa berada di dalam gua. Setelah itu, udara dipenuhi dengan suara, wuuu, seolah-olah ada banyak hantu dan aura jahat yang mengisi kekosongan. Bayangan setan gelap, serang. Suara itu kembali berteriak. Seiring dengan suara seperti itu, pedang di tangan bayangan itu mulai berubah. Sebelumnya, itu terlihat seperti bola aura iblis hitam pekat, tapi sekarang, warnanya benar-benar hitam dengan sedikit warna merah. Perubahan seperti itu menyebabkan aura bayangan setan gelap tiba-tiba melonjak. Setelah beberapa saat, suara itu langsung meraung marah, tebas. Setelah raungan seperti itu, pedang iblis merah tua bersiul saat menebas Lin Long. Lin Long tidak berani gegabuh, dan segera menggunakan empat jenis api roh dan teknik bela diri pertahanan terkuatnya. Bang! Dengan ledakan keras, pedang iblis itu menebas tubuh Lin Long, langsung menghempaskannya ke tanah. Setelah itu, ledakan keras lainnya terdengar. Ukulan semacam ini langsung membuat lubang besar di tanah. Liang Cheng Lu, yang berada di dalam menara, melebarkan matanya dan melihat ke lubang besar itu. Menurutnya, Lin Long pasti akan mati karena serangan sekuat itu. Siapa sangka setelah beberapa tarikan napas, akan terjadi gerakan di dalam lubang besar tersebut, lalu seseorang akan merangkak keluar dari sana. Siapa lagi selain Lin Long? Meskipun dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan sepertinya menderita beberapa luka, dia masih hidup. Melihat situasi ini, sudut mulut Liang Cheng Lu tanpa sadar bergerak-gerak. Apa kamu baik-baik saja? Lalu tebas lagi, suara itu berkata dengan dingin. Begitu suara itu terdengar, bayangan itu mengangkat pedang iblis dan menebas Lin Long lagi. Kemudian, dengan ledakan lain, Lin Long sekali lagi terhempas ke tanah. Kemudian, Liang Cheng Lu sekali lagi tercengang, karena Lin Long berdiri sekali lagi, meskipun ada darah di sudut mulutnya. Pemilik suara itu sepertinya sudah menduga hal seperti itu akan terjadi, jadi pada saat berikutnya, dia memerintahkan iblis itu untuk menyerang lagi. Dia tidak percaya bahwa Lin Long bisa bertahan lama di bawah serangan terus-menerus. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman tentang teknik tubuh, dan dia tahu bahwa meskipun teknik tubuh itu kuat, teknik itu juga memiliki kelemahan. 915. Bang, Bang, Bang. Setelah itu, sosok iblis gelap itu menebas beberapa kali lagi. Setiap tebasan cukup kuat untuk membelah gunung dan menghantamkan Lin Long ke tanah. Selama tebasan terakhir, Lin Long telah tergeletak di tanah selama beberapa waktu, namun pada akhirnya dia masih berhasil berdiri. Liang Cheng Lu, yang menonton dari samping, sangat iri. Jika dia bisa mengembangkan teknik tubuh seperti itu, mengapa dia perlu khawatir menghadapi lawan. Situasi ini tentu saja mengejutkan suara itu, tetapi dia tidak mengindahkannya. Menurutnya, situasi Lin Long hanya akan bertambah buruk. Pada akhirnya, dia akan menemukan celah atau mati karena kelelahan. Nak, mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan lebih lama, atau apakah alam rahasiaku bisa, kata suara itu dengan bangga. Dengan itu, dia memerintahkan sosok iblis gelap itu untuk mengangkat pedang iblis di tangannya lagi. Namun, suara itu tidak menyangka Lin Long benar-benar mengangkat pedang ilahi matahari ungu di tangannya. Meskipun pedang sucimu memiliki yang kimurni yang sangat kuat, tingkat kultifasimu terlalu rendah. Kamu bukan tandingan formasi sihir rahasia yang telah aku kumpulkan entah berapa tahun, suara itu mencibir. Begitukah? Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Suara itu tiba-tiba berteriak. Memotong. Saat dia meraung, pedang iblis di tangan sosok iblis gelap itu segera menebas ke arah Lin Long. Pedang iblis berwarna merah itu membentuk busur yang sangat panjang di udara sebelum dengan kejam menebas ke arah Lin Long. Ekspresi Lin Long tidak berubah. Pada saat itu, dia tidak hanya mengaktifkan seluruh kekuatannya, tetapi dia juga mengaktifkan empat jenis api spiritualnya. Dia bahkan menggunakan teknik pedang itu. Dalam sekejap, kekuatan tebasan Lin Long sangat kuat. Liang Chenglu terkejut ketika dia melihat kekuatan tebasan itu. Dia belum pernah melihat teknik pedang sekuat ini sebelumnya. Meski begitu, Lin Long masih terlempar setelah pedang ki dan pedang iblis bertabrakan. Dibandingkan dengan formasi sihir rahasia lawannya yang besar, dia tampak terlalu kecil. Tentu saja, meskipun dia dikirim terbang, situasinya jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Cek-cek, teknik pedangmu ini benar-benar mengejutkan. Setelah jeda, suara itu melanjutkan, jika kamu bersedia memberikan teknik pedang ini kepadaku, aku akan memberimu kematian cepat. Apakah menurutmu itu mungkin? Lin Long bertanya. Cek-cek, setelah aku mengalahkanmu, aku punya banyak cara untuk menyiksamu. Aku tidak takut kamu tidak memberitahuku. Suara itu berkata dengan arogan. Maksudku, mustahil bagimu untuk mengalahkanku, kata Lin Long acuh tak acuh. Tidak ada kemungkinan mengalahkanmu. Cek-cek, kamu benar-benar menuruti fantasi. Meskipun teknik pedangmu sangat kuat, dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menggunakannya terlalu sering. Terlebih lagi, energi formasi rahasiaku hanya terkuras sedikit. Jadi, pada akhirnya, kamu hanya bisa kalah dariku. Cek-cek, kenapa aku berbicara terlalu banyak omong kosong denganmu? Aku akan membiarkan Dark Phantom berurusan denganmu. Setelah mengatakan itu, suara itu memberi perintah lagi. Kemudian, Dark Spectre mengacungkan pedang iblis di tangannya lagi. Api merah menyala sekali lagi melintasi langit. Kali ini, Lin Long menggunakan teknik pedang yang sama, tetapi yang mengejutkan suaranya, Lin Long tidak bertemu dengan pedang iblis bayangan gelap. Sebaliknya, dia menikam di tempat tertentu di Menara Iblis Seribu Lantai. Melihat di mana pedang ki menusuk, suara itu segera menjadi khawatir. Tidak baik. Saat dia berteriak, Lin Long langsung terkena pedang iblis dan dikirim terbang. Namun, saat dia dikirim terbang, pedang ki yang dia keluarkan juga mengenai sebuah titik di Menara. Kemudian, dengan suara keras, Menara Iblis Seribu Lantai, yang dikelilingi oleh aura iblis yang tak ada habisnya, tiba-tiba meledak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu menemukan kelemahan Menara Iblis bertingkat seribu? Suara itu berteriak di langit karena terkejut. Saat dia berteriak, bayangan iblis hitam yang kuat menghilang bersamaan dengan ledakan pagoda iblis berlapis seribu. Tidak hanya itu, aura iblis yang tak ada habisnya juga menghilang tanpa jejak. Di seluruh langit alam rahasia, tidak ada yang lain selain api roh yang turun perlahan. Adegan ini membuat Liang Chenglu tercengang. Dia awalnya mengira Lin Long akan dibunuh oleh master alam rahasia. Siapa yang mengira bahwa Lin Long malah akan membunuhnya? Di tengah keterkejutannya, ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Ini karena dia melihat api roh yang turun perlahan. Sekarang suara itu telah menghilang dari pagoda setan seribu lantai dan Lin Long telah dihancurkan hingga tidak diketahui apakah dia hidup atau mati, bukankah api roh akan menjadi miliknya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa sayalah yang akan mendapat manfaat darinya. Saat dia memikirkan hal ini, Liang Chenglu tidak terlalu peduli dan langsung terbang menuju api roh. Menurutnya, bahkan jika Lin Long bisa dengan cepat berdiri, dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri dari dunia rahasia dengan api roh. Saat api roh semakin dekat dengannya, dia menjadi semakin gugup. Namun, dia menghela nafas lega ketika dia menangkap api roh di tangannya tanpa cedera. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain dan segera mulai melafalkan istilah Rune dalam hati untuk meninggalkan dunia rahasia. Namun, pada saat ini, sosok yang tampak mengejutkan tiba-tiba muncul di hadapannya. Siapa lagi selain Lin Long? Kamu bocah, kamu berdiri begitu cepat. Liang Chenglu berkata dengan terkejut saat melihat Lin Long. Tidak heran kalau dia terkejut. Karena Lin Long telah memfokuskan seluruh kekuatan serangannya pada pedangnya, dia tidak memiliki kekuatan pertahanan sama sekali. Dengan kata lain, dia telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghadapi pedang Dark Phantom. Liang Chenglu telah melihat betapa kuatnya pedang itu dengan matanya sendiri. Dia tidak menyangka Lin Long masih bisa berdiri begitu cepat dalam keadaan seperti itu. Liang Chenglu, yang sangat terkejut, tentu saja memandang Lin Long dengan waspada. Namun, dia tidak berani menyerang karena penampilan Lin Long terlalu kuat. Namun, yang membuatnya sangat gembira adalah tubuh Lin Long terhuyung lagi pada momen penting ini dan pingsan. Bagaimanapun juga, kamu hanyalah manusia, bukan dewa. Setelah memastikan bahwa Lin Long bukan lagi ancaman, Liang Chenglu segera menghela nafas lega. Dia awalnya ingin melarikan diri, tetapi setelah melihat kondisi Lin Long, dia secara alami ingin membunuhnya. Dia tahu ini adalah kesempatan untuk membunuh Lin Long. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan mendapatkan kesempatan lain di masa depan. Oleh karena itu, dia menyerah pada gagasan untuk segera melarikan diri. Sebaliknya, dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang Lin Long. Menurutnya, serangan telapak tangan seperti itu sudah cukup untuk membunuh pemuda di hadapannya. Namun, saat dia hendak menyerang dengan telapak tangannya, dia terkejut. Bayangan hitam tiba-tiba melintas melewati sisi Lin Long dan menyerangnya dengan telapak tangan. Yang paling mengejutkannya adalah serangan telapak tangan itu sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir sama sekali. Sial, sejak kapan anak ini punya teman? Apalagi dia sangat kuat, Liang Chenglu sangat khawatir. Dia ingin menghindar ke belakang, tapi sudah terlambat. Serangan telapak tangan pihak lain langsung membuatnya terbang. Tentu saja boneka rune lah yang membuat Liang Chenglu terbang. Itu telah dirilis begitu Lin Long jatuh. Justru karena boneka rune inilah Lin Long akan dilukai oleh Liang Chenglu. Setelah mengirim Liang Chenglu terbang dengan serangan telapak tangan, boneka rune sekali lagi mendekatinya. Namun, pada saat ini, Lin Long tiba-tiba berkata, jangan bunuh dia. Dengan itu, boneka rune juga menghentikan serangannya terhadap Liang Chenglu. Meski boneka rune telah berhenti, Liang Chenglu tidak berani bergerak sembarangan. Dia dengan patuh tetap di tempatnya. Adapun Lin Long, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri dan dengan cepat mengonsumsi obat penyembuhan kelas atas. Setelah meminum obat dan pulih sedikit, dia tidak langsung bermeditasi. Sebaliknya, dia berdiri dan terhuyung ke tempat pagoda iblis bertingkat seribu berada. Apa yang coba dilakukan anak ini? Liang Chenglu sangat bingung. Namun, Lin Long berkata dengan dingin, cepat keluar. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Setelah beberapa saat, masih tidak ada gerakan. Lin Long langsung menyerang suatu tempat di depannya dengan serangan telapak tangan. Setelah bunyi gedebuk, bayangan putih kecil tiba-tiba muncul di suatu tempat di kehampaan. Mata Liang Chenglu membelalak. Dia menemukan bahwa bayangan itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih. Dia berpakaian pantas tetapi terlihat sangat acak-acakan. Mungkinkah ini tubuh roh? Liang Chenglu berpikir. Ini membuka matanya. Pada saat yang sama itu membuka mata, dia sangat bingung. Dia tidak tahu bagaimana Lin Long bisa menemukan bayangan ini. Teman muda, tolong selamatkan hidupku. Jika kamu melepaskanku, aku akan memberikan semua yang kumiliki. Bayangan itu segera memohon pada Lin Long saat bayangan itu muncul. Lin Long tidak bisa diganggu olehnya. Sebaliknya, dia langsung bertanya, siapa kamu? Namun, pihak lain berkata dengan ekspresi bingung, sejujurnya, sejak tubuh asliku dihancurkan dan aku menggunakan pagoda iblis bertingkat seribu untuk memberi makan jiwaku, aku kehilangan sebagian besar ingatanku. Jadi, aku tidak tahu siapa aku atau apa yang telah kulakukan. Lin Long dapat melihat bahwa dia sepertinya tidak berbohong, jadi dia tidak mau repot-repot menanyainya lebih lanjut. Sebaliknya, dia langsung mengeluarkan Blood Weeping Diamond. Melihat Berlian menangis darah, bayangan itu langsung gemetar ketakutan. Tidak, aku tidak mau masuk. Namun, Lin Long mengabaikannya dan langsung menyimpannya ke dalam Blood Weeping Diamond. Yin Yi, Pangeran Ketiga, kalian berdua memperlakukannya dengan baik. Biarkan dia mengingat kehidupan masa lalunya. Lin Long langsung memesan. Dia percaya bahwa di bawah bimbingan Yin Yi dan Pangeran Ketiga, bayangan itu akan segera mengingat masa lalunya. Iya Tuan, Yin Yi dan Pangeran Ketiga menjawab bersamaan. Setelah melakukan ini, pandangan Lin Long sekali lagi beralih ke Liang Cheng Lu. Tuan Muda, ini adalah kesalahan saya karena telah menyinggung perasaan Anda barusan. Di masa depan, saya bersedia melakukan apapun untuk menebus dosa-dosa saya selama Anda dapat mengampuni nyawa saya. Melihat tatapan Lin Long beralih, Liang Cheng Lu buru-buru memohon belas kasihan. Saat dia berbicara, dia buru-buru menyerahkan api roh. 916 Pada awalnya, Liang Cheng Lu secara alami berpura-pura bersikap sopan padanya. Setelah Lin Long memberikan batasan, Liang Cheng Lu hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Setelah mendengarkan penjelasan Liang Cheng Lu, Lin Long memahami bahwa memang ada resep pil seperti itu, dan bahan-bahannya sangat langka seperti yang dikatakan Liang Cheng Lu. Yang paling langka adalah buah yang disebut buah kecantikan. Menurut Liang Cheng Lu, di seluruh benua mutian, hanya keluarga Liang yang memiliki pohon cantik. Pohon ini hanya berbuah sekali setiap beberapa tahun, dan setiap kali hanya menghasilkan satu buah. Ditambah dengan tingkat kegagalan dalam memurnikan pil, jumlah pil kecantikan yang dimurnikan dari resep pil tersebut sangat rendah. Setelah bertahun-tahun, itu hanya cukup untuk digunakan oleh Liang Cheng Lu. Pil kecantikan ini mungkin adalah pil yang sudah ada selama bertahun-tahun di kehidupan saya sebelumnya. Di kehidupan saya sebelumnya, saya juga memperoleh formula ramuan untuk menyempurnakan pil kecantikan. Formula ramuan itu diperoleh dari reruntuhan pembangkit tenaga listrik kuno. Tidak perlu membicarakan dampaknya. Sayangnya saya tidak memiliki bahan-bahannya di kehidupan saya sebelumnya, jadi saya tidak dapat membuat ramuan seperti itu. Jika saya benar-benar dapat memperoleh bahan-bahan tersebut dari Liang Cheng Lu, saya mungkin dapat menyempurnakan ramuan tersebut sesuai dengan formula ramuan tersebut. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun dia adalah seorang elit yang kuat seperti Kai Sar Wu, dia tidak memiliki pil kecantikan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun dia kuat, seiring berjalannya waktu, tanda-tanda waktu masih tetap ada di wajahnya. Sekarang setelah dia terlahir kembali, dia sebenarnya mempunyai kondisi seperti itu. Dia tentu saja ingin mengujinya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga untuk Su Ran Ran, Su Qingqing, Song Xiao Feng, dan yang lainnya. Jika dia bisa membiarkan mereka mempertahankan penampilan awet mudanya selamanya, mengapa tidak? Setelah mendapatkan semua informasi berguna, Lin Long langsung meminta boneka rahasia itu untuk menghabisi pihak lain. Meskipun dia telah mendapatkan barang seperti itu dari pihak lain, dia tidak bisa membiarkan orang seperti itu hidup. Setelah itu, Lin Long mengalihkan perhatiannya ke api spiritual. Setelah mengamati api spiritual dengan cermat, Lin Long menemukan bahwa selain warna hitam dan biru di awal, ada juga warna merah di bagian akhir. Lin Long percaya bahwa suara yang menyebabkan Dark Spectre menggunakan gerakan membunuh seperti itu pasti ada hubungannya dengan api spiritual ini. Dia mengeluarkan Weeping Blood Diamond dan bertanya lagi. Memang benar, gerakan membunuh yang digunakan oleh Dark Spectre diwujudkan melalui api spiritual ini. Hasil seperti itu tentu saja membuat Lin Long menantikan api spiritual. Setelah bertanya lagi, Lin Long mengetahui bahwa api roh itu disebut api setan merah. Api setan merah, itu pertandingan yang cukup bagus. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Awalnya ia berpikir bahwa api spiritual ini tidak akan kuat, namun siapa sangka bahwa api itu akan melampaui ekspektasinya. Namun, tidak peduli seberapa kuat api spiritualnya, secara alami tidak sekuat api spiritual di tubuhnya, juga tidak sekuat api sepuluh ribu iblis. Selain itu, Lin Long tidak berencana menghabiskan energinya pada api iblis, jadi api spiritual hanyalah benda peralihan baginya. Lin Long tidak berencana untuk memurnikan dan menyerap api spiritual di alam mistik, jadi dia menemukan Huo Gang dan diam-diam melantunkan istilah rune untuk meninggalkan alam mistik. Setelah meninggalkan dunia rahasia, Huo Gang terbangun. Melihat Lin Long muncul di hadapannya, Huo Gang, yang mengetahui dia masih hidup, tentu saja menghela nafas lega. Kaka Lin, untungnya, kamu muncul tepat waktu untuk menyerang orang itu dari belakang. Kalau tidak, aku pasti sudah binasa di alam rahasia itu, kata Huo Gang dengan ekspresi gembira. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Jangan berpikir bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengancammu hanya karena kamu memiliki harta karun, kata Lin Long. Kaka Lin benar, saya akan berhati-hati di masa depan. Huo Gang mengangguk. Melihat ekspresi Huo Gang, dia benar-benar takut dengan bahayanya. Siapa yang tidak terlalu berani saat masih muda, lalu tiba-tiba terbangun saat mendapat penolakan. Oleh karena itu, Lin Long tidak mengatakan apapun lagi. Kaka Lin, bagaimana kamu bisa lolos dari kejaran orang itu pada akhirnya? Huo Gang lalu bertanya. Menurut Huo Gang, tanpa bantuannya, akan sangat sulit bagi Lin Long untuk mendapatkan api spiritual. Oleh karena itu, dia mengira Lin Long tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain, jadi dia memikirkan cara untuk melarikan diri bersamanya. Melihat Huo Gang salah paham, Lin Long tentu saja tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dia segera tersenyum dan berkata, saat itu, ada serangan diam-diam terhadapnya, dan mereka berdua bertarung begitu saja. Kupikir aku bukan tandingan mereka, dan ditambah dengan fakta bahwa kamu tidak sadarkan diri, aku hanya diam-diam melantunkan istilah rune dan pergi. Meskipun aku sedikit menyesal karena tidak mendapatkan api spiritual, tetap hidup adalah hal yang paling penting. Lagi pula, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Kata Huo Gang. Dia nampaknya sangat menyesal, tapi dia segera melupakan masalah ini. Setelah mengobrol sebentar, Huo Gang berkata, kakak Lin, aku sudah terlalu lama keluar. Aku harus kembali. Jika terlambat, tidak akan menyenangkan jika ayahku mengurungku selama ini. Beberapa tahun. Itu bagus. Lin Long mengangguk. Setelah bertukar beberapa pesan dan berterima kasih kepada Lin Long sekali lagi, Huo Gang bergegas pergi. Setelah Huo Gang pergi, Lin Long menemukan sebuah gua terpencil di dekatnya dan memasukinya. Setelah menyiapkan formasi sihir rahasia ilusi di luar, dia mulai menyerap dan menyempurnakan api setan merah. Untungnya, kekuatannya telah meningkat ke alam Marsial King tingkat kedua, dan dia hampir tidak bisa menyerap dan memurnikan api setan merah. Kalau tidak, dia harus menghilangkan api 10 ribu pedang atau api angin. Setelah menyerap dan menyempurnakan Scarlet Demon Flame, Lin Long kemudian kembali ke Soaring Eagle Squad. Melihat Lin Long telah kembali, Zhao Zhi berkata, Saudara mudalin, kamu menghilang begitu lama, saya pikir sesuatu terjadi padamu. Saya baru saja kembali untuk mengurus beberapa masalah pribadi. Lin Long berkata sambil tersenyum. Saudara mudalin, pernahkah kamu mendengarnya? Baru-baru ini, alam mistik muncul di dekat altar utama kita. Yang lebih menyebalkan lagi adalah meskipun ada banyak orang yang memasuki alam mistik, tidak satupun dari mereka berasal dari sekte iblis kita. Aku mendengarnya karena mengenai masalah ini, pemimpin sekte sangat marah. Kata Zhao Zhi. Oh, sebenarnya ada hal seperti itu. Lin Long pura-pura mendengarnya untuk pertama kali. Aku dengar ada api spiritual yang sangat kuat di alam rahasia ini, tapi tak seorang pun tahu persis apa jenis api spiritual itu. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah api spiritual yang cocok untuk dimurnikan dan digunakan oleh sekte iblis dan orang lain. Zhao Zhi melanjutkan. Lalu, siapa yang pada akhirnya mendapatkan api spiritual ini? Lin Long bertanya. Meskipun dialah yang mendapatkan api spiritual, dia tentu saja penasaran dengan rumor yang beredar. Ada banyak rumor. Pada awalnya, dikatakan bahwa Tuan Muda dari klan Wang dan klan Hao mendapatkannya. Kemudian, mereka berdua keluar untuk membantah rumor tersebut, mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan api spiritual. Sama sekali, api spiritual diperoleh oleh seorang pemuda misterius. Mereka mengatakan bahwa pemuda itu sangat akrab dengan dua klan mereka. Jawab Zhao Zhi. Mendengar kata-kata Zhao Zhi, Lin Long merasa lega. Dia tidak menyangka Liang Cheng Lu akan menjadi tamengnya. Bukan itu saja. Kudengar mereka yang tidak bisa memasuki alam rahasia tingkat berikutnya tetap tinggal di pintu masuk di luar alam rahasia. Termasuk mereka yang datang setelah mendengar beritanya, sebenarnya ada lebih dari 2.000 orang di luar alam rahasia. Apa yang mereka lakukan? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, mereka berharap dunia rahasia tiba-tiba terbuka karena kecelakaan, sehingga mereka bisa memanfaatkan situasi ini. Kata Zhao Zhi. Setelah jeda, dia berkata lagi, coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Apa yang telah terjadi? Alam rahasia tiba-tiba runtuh, lalu seluruh dunia rahasia tiba-tiba tenggelam. Karena kelalaian, banyak orang di luar yang mati. Hal yang paling mengejutkan adalah bahkan ada beberapa raja bela diri, kata Zhao Zhi. Marsial Lord bisa mati. Lin Long agak bingung. Lagipula, mereka tidak berada dalam formasi. Mereka benar-benar dapat melarikan diri dari keruntuhan seperti itu, dan paling banyak, mereka hanya akan mengalami sedikit luka. Meskipun mereka terluka, mereka tidak mau pergi, jadi mereka terus menonton. Bagaimana mereka bisa menahan runtuhnya dunia rahasia? Zhao Zhi berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Mem, guru berkata bahwa ketika dia melihatmu kembali, dia menyuruhmu untuk menemukannya, kata Zhao Zhi setelah mengingat sesuatu. Kemudian, bahkan sebelum Lin Long pergi mencari Lu Zhi, Lu Zhi sudah datang mencarinya. Saya memberikan penghormatan kepada Sir Lin, kata Lu Zhi dengan hormat setelah melihat Lin Long. Aku dengar kamu mencariku, Lin Long bertanya. Seperti ini, kompetisi perekrutan murid di altar utama akan dimulai bulan depan, jadi aku ingin memberitahumu sebelumnya, kata Lu Zhi. Alasan mengapa dia ingin mengemukakannya adalah karena dia takut Lin Long tiba-tiba menghilang seperti saat ini. Oh, kalau begitu aku mengerti. Lin Long mengangguk, lalu bertanya, jam berapa tepatnya. Waktu spesifiknya hanya dapat ditentukan dalam beberapa hari, jawab Lu Zhi. Kalau begitu, kamu bisa memberitahuku, kata Lin Long. Lu Zhi jelas terlihat ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia masih mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Lin, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apa itu? Murid tertua saya sudah lama tidak terlihat. Tahukah Anda di mana dia? Kata Lu Zhi. Setelah bertahun-tahun, satu-satunya murid dengan bakat luar biasa tiba-tiba menghilang. Tentu saja, dia sangat tertekan. Tentu saja, alasan dia bertanya pada Lin Long adalah karena dia merasa hilangnya Yang Feiyu ada hubungannya dengan Lin Long. Bagaimanapun, Yang Feiyu jelas telah pergi mencari seseorang untuk menangani Lin Long. Dan menurut pemahamannya, orang yang dicari Yang Feiyu juga menghilang secara misterius. Akibatnya, sesepu lainnya mengumpat dan ingin mencari pelakunya sepanjang hari. Untungnya, sepertinya dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa Yang Feiyu telah pergi mencari seseorang. Kalau tidak, orang tua itu mungkin akan datang ke rumahnya untuk menanyainya. Bagaimana menurutmu? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar Lin Long mengatakan itu, Lu Zhi tidak berani bertanya lagi. Dia segera menyeka keringat dinginnya dan berkata, Saya mengerti. Setelah berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba berbalik. Apalagi yang ada di sana? Lin Long bertanya. Ada sesuatu yang hampir lupa aku sebutkan. Pasukan elang melonjak kita sebenarnya tidak memiliki hubungan baik dengan beberapa cabang, terutama salah satu cabang yang lebih kuat. Baru-baru ini, mereka mengatakan ingin menunjukkan kepada kita siapa bos dalam kompetisi seni bela diri. Titik. Jadi, Tuan Lin, Anda harus berhati-hati, kata Lu Zhi. Saya mengerti, kata Lin Long acuh tak acuh. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin khawatir. Bagaimanapun, dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi sekarang dia memiliki api iblis merah, dia tidak perlu khawatir. 917. Di pavilion 9 kebencian Ki, tangan Lin Long membentuk segel yang aneh. Kemudian, tanpa ada gerakan yang terlihat darinya, aliran aura iblis mulai muncul dari tubuhnya. Kemudian, nyala api aneh mulai membakar tubuhnya. Nyala api pada awalnya berwarna hitam, tetapi seiring berjalannya waktu, warnanya mulai membiru. Kemudian, Lin Long mengangkat tangannya, dan beberapa aura iblis berubah menjadi pedang iblis di tangannya. Pedang iblis itu terbakar dengan api berwarna aneh itu. Ketika Lu Ling Ling melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan berkata, Saudara muda Lin, kekuatan api spiritualmu sepertinya tidak kecil. Jika kamu telah menggunakan api spiritual ini sebelumnya, kakak tertua tidak akan mempersulitmu sama sekali. Baru sekarang aku benar-benar memahami cara menggunakan api spiritual ini. Jika aku pernah menggunakannya sebelumnya, kemungkinan besar aku akan ditertawakan oleh saudara-saudariku, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Iya, itu benar. Jika kamu tidak sepenuhnya mengendalikan api spiritual yang kamu miliki, kemungkinan besar kamu akan diejek oleh orang lain ketika kamu menggunakannya. Lu Ling Ling juga menganggupkan kepalanya dan berkata. Dia tidak tahu bahwa Lin Long berbohong padanya. Saudara muda Lin, ayo. Mari kita lihat bagaimana api rohmu menghadapi tembok tengkorak iblis. Lu Ling Ling berkata dengan penuh semangat. Jelas sekali, dia sangat ingin mengetahui kekuatan api spiritual Lin Long. Baiklah, Lin Long menganggup. Segera setelah itu, Lu Ling Ling mengaktifkan seni iblisnya. Dengan sangat cepat, aura setan muncul di tubuhnya. Dengan teriakan lembut, dia mengirim telapak tangan ke arah Lin Long. Pada awalnya, ada banyak tengkorak di atas kekuatan kinya. Tengkorak-tengkorak ini dengan cepat mengembun menjadi dinding di depannya. Itu adalah tembok ajaib kerangka. Pada saat ini, Lin Long mengangkat tangannya, dan pedang iblis di tangannya segera menebas dinding kerangka iblis. Dengan suara teredam, demonic skeletal wall, yang terlihat sangat kuat, tiba-tiba menghilang. Tidak buruk, tidak buruk. Lu Ling Ling tidak bisa tidak memuji. Kemudian, dia berkata, Saudara muda, saya tidak mengaktifkan api spiritual tadi. Kali ini, coba aktifkan api spiritual lagi. Saat dia berbicara, Lu Ling Ling mengaktifkan teknik iblisnya lagi. Dengan sangat cepat, tembok tengkorak iblis terbentuk di hadapannya sekali lagi. Perbedaannya adalah kali ini, tembok tengkorak iblis memiliki api spiritual berwarna merah tua yang menyala di atasnya. Ini wajar karena Lu Ling Ling telah mengaktifkan api spiritual di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Setelah api spiritual dinyalakan, kekuatan dinding kerangka iblis segera meningkat pesat. Adik Lin, bergeraklah. Saat Lu Ling Ling berbicara, Lin Long mengangkat tangannya dan menebas dinding tengkorak iblis dengan pedang iblis di tangannya lagi. Bang! Dengan ledakan lain, dinding kerangka iblis Lu Ling Ling sekali lagi dihancurkan oleh pedang iblis Lin Long. Saudara muda Lin, api rohanimu sungguh kuat. Kali ini, kamu pasti akan menjadi murid batiniah. Lu Ling Ling tidak bisa menahan senyumnya. Dia tidak sedang berakting. Jelas sekali bahwa dia benar-benar bahagia untuk Lin Long. Junior Lin, luangkan waktumu untuk berkultivasi di dalam. Ada beberapa hal yang harus aku urus, jadi aku akan keluar sebentar. Setelah mengatakan itu, Lu Ling Ling berjalan keluar dari pavilion 9 Jahat Ki, meninggalkan Lin Long sendiri. Setelah Lu Ling Ling pergi, Lin Long sekali lagi mengaktifkan teknik iblisnya dan api iblis merah. Perbedaannya adalah kali ini, pedang iblisnya tidak lagi berwarna biru tua, melainkan merah tua. Berdengung. Dia menebas dengan pedangnya, dan kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura mengerikan di pavilion 9 Ki jahat benar-benar menghilang dalam sekejap. Tidak buruk, senyuman muncul di wajah Lin Long. Lin Long tentu saja tidak akan membiarkan Lu Ling Ling mengetahui aspek paling kuat dari api iblis merah. Di waktu berikutnya, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan Lin Long, dia perlahan-lahan berkultivasi di pasukan elang melonjak. Seiring berjalannya waktu, hari kompetisi pencaksilat pun segera tiba. Pada hari ini, Lin Long mengikuti Lu Ziyi, Lu Ling Ling, dan beberapa orang dari pasukan elang melonjak ke markas besar sekte iblis. Markas besar sekte iblis terletak di puncak gunung tertinggi di wilayah timur. Tidak hanya medannya yang berbahaya, tapi ada juga formasi rahasia. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi pihak luar untuk menyerangnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu tidak dapat ditembus. Dapat dikatakan bahwa ini lebih meyakinkan daripada Pulau Yang Ning. Tidak hanya itu, kekuatan sekte iblis bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Pulau Yang Ning. Ratusan cabang saja sudah cukup untuk menakut-nakuti orang, belum lagi murid-murid sekte iblis tersebar di seluruh benua langit caotik. Jika bukan karena beberapa tindakan tercela dari sekte iblis, sekte iblis pasti akan menjadi sekte nomor satu di benua langit caotik. Begitu mereka memasuki sekte iblis, mereka tiba di puncak iblis surga dari sekte iblis. Puncak-puncak setan surga datar, dan terdapat lapangan seni bela diri yang dapat menampung 70 hingga 80 ribu orang. Begitu mereka memasuki lapangan pencak silat, Linlong melihat beberapa patung besar berdiri di empat sudut lapangan pencak silat dan di tengah. Ini adalah patung binatang buas. Mereka tampak hidup dan sangat ganas, seolah-olah mereka akan melompat keluar dari alun-alun kapan saja. Melihat Linlong mengukur patung-patung itu, Luling-Ling tidak bisa menahan senyum dan menjelaskan, Saudara Mudalin, ini adalah empat patung singa, harimau, gajah, dan macan tutul. Namun, patung-patung itu tidak terlihat sesederhana patung. Mereka mengandung jiwa binatang buas. Jiwa seperti itu memungkinkan mereka membentuk formasi binatang buas. Begitu sekte iblis dalam bahaya, formasi empat binatang buas akan segera diaktifkan untuk melindungi keselamatan sekte iblis. Oh, jadi begitu. Pantas saja aku samar-samar merasakan aura menakutkan di dalam. Jika aku mencoba merasakannya lebih dalam, aku akan merasakan aura ini bisa mencekikku kapan saja, kata Linlong dengan rasa takut yang masih ada. Mendengar perkataan Linlong, ekspresi Luling-Ling berubah. Dia berkata, Saudara Mudalin, saya lupa memberitahu Anda bahwa Anda tidak boleh mencoba menebak formasi empat binatang buas. Jika tidak, Anda akan mendapat serangan balasan. Adik junior benar. Saya ingat ada seorang murid yang mengabaikan nasihat orang lain dan mencoba menebak susunan empat binatang ganas. Pada akhirnya, dia mendapat serangan balasan dan mengamuk. Dia benar-benar jatuh ke jalur iblis dan menjadi gila. Dia bukan manusia atau hantu. Zauzi berkata dengan cara yang sama. Memang benar ada hal seperti itu. Beberapa murid di samping juga setuju. Ketika mereka mengatakan itu, ada lebih banyak ketakutan di wajah mereka. Yang jelas, mereka sangat khawatir hal seperti itu akan menimpa mereka. Saya mendengar bahwa para tetua pun tidak berani melakukan hal seperti itu. Jadi, kalian semua harus lebih berhati-hati, kata Luzi. Faktanya, bahkan Luzi pernah menderita di masa lalu. Untungnya, dia berhenti tepat waktu, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Auman 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 Auman. Pada saat inilah Auman binatang buas terdengar di seluruh tempat latihan bela diri. Ketika mereka mendengar raungan dan melihat keempat patung, wajah para murid sekte iblis di tempat latihan bela diri segera menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Pasalnya keempat patung tersebut seakan hidup kembali. Dengan kata lain, Auman itu berasal dari patung-patung itu. 918. Menurut pendapat mereka, orang-orang yang memprovokasi arai empat binatang ganas akan dihukum dengan sangat cepat. Tapi yang tidak mereka duga adalah setelah lebih dari sepuluh napas waktu, seluruh bidang seni bela diri masih sepi. Tidak ada yang mengalami kecelakaan. Satu-satunya hal yang berubah adalah Auman keempat patung itu perlahan menjadi tenang. Kemudian, keempat patung itu kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa empat binatang ganas begitu marah? Jika ada yang memprovokasi, bukankah orang yang terprovokasi harus dihukum? Untuk sesaat, semua orang di tempat itu bingung. Karena itu, tidak ada seorang pun di bidang seni bela diri yang berbicara. Pada saat itu, lapangan seni bela diri dengan setidaknya puluhan ribu orang begitu sunyi sehingga terdengar suara pindrok. Jika seseorang memprovokasi mereka, empat binatang ganas pasti akan menghukum orang itu. Namun, mengapa tidak ada yang menimbulkan masalah? Mungkinkah empat binatang ganas tidak puas dengan kompetisi hari ini dan ingin kita berhenti menyelenggarakannya? Kami tidak tahu. Jika empat binatang ganas benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, kami benar-benar harus berhenti mengaturnya. Pada saat ini, di tengah lapangan seni bela diri, para tetua yang berkumpul saling berbisik. Empat binatang ganas setara dengan nenek moyang mereka. Jika nenek moyang mereka memang mempunyai sikap seperti itu, tentu mereka harus mengubahnya. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan ke salah satu dari mereka. Wakil pemimpin sekte, bagaimana kita harus memutuskan masalah ini? Lalu, mereka bertanya hampir berbarengan. Karena pemimpin sekte tidak ada di sini, semuanya tentu saja harus diputuskan oleh wakil pemimpin sekte. Wakil pemimpin sekte adalah seorang lelaki tua botak. Melihat tatapan semua tetua terfokus padanya, dia merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, izinkan aku berkomunikasi dengan empat binatang ganas. Meskipun komunikasi semacam ini sangat melelahkan dan jika empat binatang ganas melampiaskan kemarahan mereka padanya, hal tak terduga lainnya akan terjadi. Namun, saat ini, wakil pemimpin sekte tidak punya pilihan lain. Begitu mereka mendengar bahwa dia ingin berkomunikasi dengan empat binatang ganas, para tetua segera berhenti berbicara. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Tatapan semua orang terfokus pada wakil pemimpin sekte. Wakil pemimpin sekte menarik nafas dalam-dalam dan mulai memejamkan mata. Sepertinya dia menutup matanya, tapi dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa dia melakukan sesuatu yang sangat keras. Sesaat kemudian, keringat dingin bahkan muncul di keningnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah beberapa saat, auman empat binatang buas besar meletus di langit di atas seluruh lapangan latihan. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini tidak ada perubahan pada patungnya. Mungkinkah keempat binatang buas itu masih merasa tidak puas? Ketika mereka mendengar suara gemuruh seperti itu, orang-orang dari sekte iblis tidak bisa tidak khawatir. Untungnya, suara-suara ini dengan cepat menghilang, dan seluruh bidang seni bela diri kembali tenang. Setelah beberapa saat, wakil ketua sekte akhirnya membuka matanya, namun seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mereka yang tidak mengenalnya dengan baik akan mengira dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Wakil master sekte, bagaimana kabarnya? Melihat wakil master sekte membuka matanya, para tetua di sekitarnya segera bertanya. Empat binatang buas senior yang sangat ganas itu benar-benar marah berulang kali. Sepertinya seseorang benar-benar menyinggung perasaan mereka. Kata wakil ketua sekte. Siapa yang begitu berani hingga benar-benar berani membuat marah empat senior monster ganas di altar utama gerbang suci kita? Mendengar kata-kata wakil guru sekte, para tetua sangat marah. Aku tidak tahu tentang itu. Singkatnya, informasi yang dikembalikan oleh empat senior binatang buas yang ganas itu kepadaku sangat kabur. Aku hanya bisa menebak, dan karena keadaan di mana empat senior binatang buas yang ganas itu berada, aku tidak tahu. Tidak berani bertanya terlalu banyak. Wakil ketua sekte menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih akan melanjutkan kompetisi pencaksilat kali ini? Untuk sesaat, semua tetua menanyakan pertanyaan yang sama. Lanjutkan kompetisi seni bela diri. Setelah merenung sejenak, wakil master sekte berkata, Namun, selama periode waktu ini, kalian semua harus berpatroli di seluruh bidang seni bela diri. Jika kalian menemukan perilaku mencurigakan atau orang yang mencurigakan, segera tangani mereka. Iya, para tetua berkata serempak. Setelah itu, mereka tidak lagi tinggal di tempat yang sama, melainkan berpatroli di seluruh bidang pencaksilat. Tidak hanya mereka, para ahli sekte iblis lainnya juga melakukan hal yang sama. Jika seseorang benar-benar menantang otoritas sekte iblis di altar utama gerbang suci mereka, mereka tidak akan melepaskannya. Saya benar-benar tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi hari ini. Mungkinkah seseorang benar-benar memprovokasi gerbang suci kita di sini? Menurutku, kemungkinan terjadinya hal seperti itu sangat rendah. Bagaimanapun, ini adalah altar utama gerbang suci kita. Jika seseorang benar-benar membuat masalah di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap. Setelah menunggu keadaan tenang, orang-orang dari sekte iblis mulai berdiskusi. Mereka tidak tahu bahwa alasan mengapa empat binatang buas besar itu marah adalah karena Linlong telah menggunakan rasa ilahi untuk menyentuh mereka. Divine Sense Linlong sangat kuat, jadi dia secara alami bisa merasakan lebih dalam. Ketika empat binatang buas besar menyadari bahwa ada rasa ilahi yang menyelidiki mereka, mereka secara alami sangat marah. Karena kekuatan spiritual Yu Linlong yang kuat, yang memungkinkan dia datang dan pergi tanpa jejak, empat binatang ganas besar tidak menemukannya. Pada akhirnya, mereka bahkan mempunyai ilusi bahwa tidak ada kekuatan spiritual yang memata-matai mereka. Karena itu, informasi yang mereka berikan kepada wakil ketua sekte sangat kabur. Ini adalah altar utama sekte iblis, jadi akan merugikan dia jika dia terungkap. Terlebih lagi, dia merasa meskipun dia mencoba merasakannya lagi, dia tidak akan bisa mendapatkan informasi yang berguna. Oleh karena itu, Linlong untuk sementara waktu menyerah pada tindakan seperti itu. Tentu saja, ketika waktunya tepat, dia tidak keberatan memberi pelajaran pada empat binatang buas besar itu. Setelah beberapa waktu, ketika dipastikan tidak ada yang terjadi, kompetisi pencaksilat resmi dimulai. Meski disebut sebagai kompetisi pencaksilat, namun sebenarnya diadakan di beberapa daerah. Misalnya, pasukan Elang melonjak milik wilayah Barat Daya. Alasannya adalah karena jumlah orangnya terlalu banyak, dan orang-orang dari sekte iblis tidak terlalu ingin membagi peserta ke dalam peringkat tertentu. Singkatnya, itu hanya untuk memilih kandidat yang cocok untuk memasuki altar utama. Total ada empat wilayah, dan kompetisi wilayah Barat Daya diadakan di Barat Daya Arena Pencaksilat. Meski jumlah orangnya lebih banyak, lebih dari 20 orang, namun hanya 5 orang dari Soaring Eagle Squad yang mengikuti kompetisi ini. Tentu saja, jika Yang Feiyu masih di sana, akan ada 6 orang. Linlong dan Lu Lingling adalah 2 dari 5 orang. Sebelum kompetisi dimulai, seorang lelaki tua di depan mereka berkata kepada Lu Ziyi dengan bangga, Hallmaster Lu, saya mendengar bahwa murid Anda, Yang Feiyu, sangat berbakat. Mengapa dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini? Mungkinkah itu milik Anda pasukan elang melonjak takut dengan olah roh dan keadilan kita? Karena olah roh dan keadilan kita bergabung dengan wilayah Barat Daya kali ini, kamu bahkan tidak berani mengirimkan murid intimu. Apakah kamu takut dengan olah roh dan keadilan kita? Akan mematahkan anggota tubuhmu. Elder Sen, jika Anda mengatakan kebenaran seperti itu, wajah Hallmaster Lu akan berubah menjadi jelek. Jika wajah Tuan Balai Lu berubah jelek, biarkan saja. Siapa yang meminta murid-murid pasukan elang melonjak menjadi begitu lemah? Penatua Sen benar, hahaha. Begitu suara lelaki tua itu turun, orang-orang di sampingnya langsung bergema. Elder Sen, kompetisinya belum dimulai, jangan bicara besar-besaran, atau kamu akan ditampar mukanya nanti. Lu Ziyi berkata dengan dingin. Biasanya, dia tidak cocok dengan orang-orang ini, tapi sekarang mereka mengejeknya di depan umum, dia tentu saja harus membalas. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan begitu percaya diri, tetapi kali ini berbeda. Kali ini, dia memiliki monster seperti Lin Long di bawah, sekte, miliknya. Karena pemikiran ini, dia senang telah diancam oleh Lin Long. Tentu saja, meskipun Lin Long kuat, dia masih khawatir. Bagaimanapun, Lin Long hanya mengembangkan seni iblis untuk waktu yang singkat. Junior Lin, orang-orang di sisi lain berasal dari Aula Keadilan Ilahi. Di masa lalu, mereka tidak cocok dengan pasukan elang melonjak kita, tetapi mereka tidak berada di wilayah Barat Daya dan tidak memiliki banyak kontak langsung dengan kita. Pasukan elang melonjak. Tapi kali ini, karena mereka punya beberapa murid yang mereka banggakan, demi menghadapi dan mempermalukan kita, mereka justru memindahkan cabangnya ke wilayah Barat Daya. Karena itu, mereka satu grup dengan kita. Lu Ling Ling menjelaskan di telinga Lin Long. Mendengar kata-kata Lu Ling Ling, Lin Long merasa itu lucu. Menurutnya, Lu Zee pasti telah mencuri istri orang lain. Kalau tidak, mengapa dia melakukan sesuatu seperti memindahkan cabangnya? Junior Lin, ada beberapa orang berkuasa di Aula Keadilan Ilahi, jadi kamu benar-benar harus berhati-hati. Lu Ling Ling lalu memperingatkannya lagi. Ya saya tahu, Lin Long mengangguk. Melihat Lin Long sepertinya mendengarkan kata-katanya, Lu Ling Ling merasa sedikit bersyukur. Dia tidak tahu bahwa Lin Long sama sekali tidak peduli dengan Aula Keadilan Ilahi. Sebentar lagi, kompetisi wilayah Barat Daya akan resmi dimulai. Sebagai salah satu dari empat wilayah besar, wilayah Barat Daya memiliki banyak cabang. Ada lebih dari 50 orang, dan setiap cabang memiliki 4 hingga 8 orang yang berpartisipasi. Totalnya ada lebih dari 300 orang. Dengan demikian, skala persaingannya pun tidak sedikit. Tentu saja, skala ini cukup untuk wilayah Barat Daya, yang menempati seperempat dari seluruh tempat latihan. Karena jumlah orang yang banyak dan kekuatan yang tidak merata, masa depan seseorang tidak akan ditentukan oleh satu kompetisi. Secara keseluruhan, kekuatan seseorang akan dinilai. Para juri tentu saja adalah para tetua yang bertindak sebagai wasit di samping. Tentu saja, satu kompetisi juga bisa menentukan masa depan seseorang, dan itu berarti ia akan terluka parah atau lumpuh. Dalam hal ini, meskipun kekuatan seseorang lumayan, mereka tidak akan diterima sebagai murid oleh kantor pusat. Ini adalah situasi yang dikhawatirkan oleh Lu Ziyi dan anggota pasukan Elang Melonjak lainnya. Meski banyak orang, seiring berjalannya kompetisi, mereka akan bertemu dengan orang-orang dari cabang lawan. Pada saat itu, jika pihak lain kejam, situasi seperti itu akan terjadi. Karena tangan dan kaki tidak memiliki mata, dan bila serta pedang tidak kenal ampun, jika situasinya tidak terlalu jelas, para tetua di samping tidak akan menghakimi pihak lain karena melanggar aturan. Dan bahkan jika seseorang melanggar aturan, jika seseorang terluka parah atau lumpuh, mereka secara alami tidak akan menerima belas kasihan dari sekte iblis. 919 Meskipun ada lima orang dari pasukan Elang Melonjak, hanya Linlong dan Lu Lingling yang memiliki kemampuan untuk memasuki markas. Adapun Linlong, Lu Ziyi percaya bahwa dia memiliki peluang besar untuk memasuki markas. Oleh karena itu, dia hanya mengkhawatirkan putrinya, Lu Lingling. Tentu saja, dia juga mengkhawatirkan Linlong. Bagaimanapun, Linlong baru saja melakukan kontak dengan seni iblis. Akan berbahaya baginya jika dia bertemu seseorang dari Divine Justice Hall atau Aula lawan lainnya. Tak lama kemudian, giliran Soaring Eagle Squad yang bertanding. Yang pertama berkompetisi adalah tiga orang selain Linlong dan Lu Lingling. Ketiga orang ini mengecewakan Lu Ziyi karena dikalahkan telak oleh lawannya. Terlebih lagi, dilihat dari kekuatan yang mereka tunjukkan, hampir mustahil bagi mereka untuk memasuki markas. Pada saat itu, anggota pasukan Elang Melonjak lainnya hanya bisa menaruh harapan mereka pada Linlong dan Lu Lingling. Tak lama kemudian, giliran Lu Lingling. Dia adalah orang pertama yang naik ke atas panggung. Ekspresi Lu Ziyi langsung menjadi gelap saat melihat lawan Lu Lingling. Ini karena lawannya berasal dari Divine Justice Hall dan sangat kuat. Lawan ditentukan dengan undian. Namun, kebetulan ini membuat Lu Ziyi merasa ada yang tidak beres. Ia merasa hakim yang melakukan pemundian pasti telah melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dia berdiri dan berkata kepada ketiga tetua, Tetua, saya merasa ada sesuatu yang mencurigakan dalam pemundian. Bagaimana mungkin murid saya secara kebetulan menarik lawan seperti itu? Lu Ziyi khawatir lawannya terlalu kuat. Terlebih lagi, dia berasal dari Divine Justice Hall. Begitu Lu Ziyi selesai berbicara, ekspresi tetua yang bertugas menggambar segera menjadi gelap. Hall Master Lu, apakah menurutmu aku curang? Dia berkata dengan dingin. Penatua Feng, saya hanya merasa ini terlalu kebetulan. Identitas, status, dan kekuatan pihak lain terlihat jelas. Lu Ziyi tidak berani menantangnya secara langsung dan hanya bisa membalas dengan cara ini. Ada terlalu banyak kebetulan di dunia ini. Tanpa kebetulan, tidak akan ada sebuah cerita. Oleh karena itu, mau bagaimana lagi, kata tetua Feng dengan sikap bermartabat. Kenyataannya, dialah yang melakukan kecurangan secara diam-diam. Namun, meskipun orang lain mengetahui hal ini, dia tetap harus terlihat benar. Dia tidak ingin orang lain menggunakan kata-katanya untuk melawannya. Kepala sekolah Lu, sulit untuk menghindari kebetulan. Lu Lingling hanya bisa menyalahkan kesialannya. Tentu saja, ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Ini hanya sebuah kompetisi. Anda tidak perlu khawatir. Memang benar, kepala balai Lu, kamu tidak perlu khawatir. Ini bukanlah kompetisi yang akan menentukan nasibmu. Dua tetua lainnya mengatakan demikian. Apalagi yang bisa dilakukan Lu Ziyi setelah mendengar kata-kata mereka. Dia hanya bisa mengutuk orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi karena menyuap Penatua Feng. Baiklah, ayo kompetisi dimulai. Mengikuti kata-kata seorang tetua, persaingan antara Lu Lingling dan lawannya secara resmi dimulai. Saudari muda Lu, tangan dan kaki tidak memiliki mata. Kamu harus berhati-hati nanti. Orang di seberang Lu Lingling terkekeh. Saat dia berbicara, dia langsung mengaktifkan seni iblisnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terkubur dalam gas hitam yang mengepul. Kebanyakan orang akan terlihat seperti ini ketika mereka menggunakan seni iblis, jadi itu bukanlah sesuatu yang aneh. Tapi di saat berikutnya, semua orang yang melihatnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu karena tubuhnya benar-benar terbakar dengan api yang tampak seperti rantai tulang hitam. Nyala api ini terus-menerus menggeliat di tubuhnya, dan itu sangat aneh. Itulah api rantai tulang hitam. Saya pernah mendengar bahwa seorang murid sekte iblis memperoleh api spiritual seperti ini. Saya tidak berpikir bahwa di Allah yang akan mendapatkannya. Sungguh mengejutkan. Aula keadilan ilahi benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Tak disangka mereka hanya akan mengungkapkannya dalam kompetisi seperti ini. Dengan api rantai tulang neraka ini, mustahil bagi Lu Lingling untuk menang. Saat mereka melihat api spiritual pada orang dari tubuh Aula keadilan ilahi, hembusan napas kaget terdengar di antara kerumunan. Di tengah terengah-engah, tidak ada yang menganggap tinggi Lu Lingling. Pada saat ini, alis Lu Ziyi terkatuk rapat. Dia punya firasat buruk tentang ini. Lu Lingling, yang berada di atas panggung, sangat terkejut. Berdasarkan reputasinya saja, api rohaninya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api lawannya. Namun, kompetisi seperti ini tidak memungkinkan seseorang untuk mengaku kalah. Oleh karena itu, dia hanya bisa gigit jari dan mengaktifkan api spiritualnya. Tiba-tiba, dia mulai bergerak. Dalam sekejap, energi iblis bercampur tengkorak yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah lawannya. Saat hendak mengenai lawannya, tiba-tiba ia membentuk dinding. Itu adalah tembok tengkorak iblis. Lu Lingling menggunakan gerakan terkuatnya sejak awal untuk membuat lawannya lengah. Serangan seperti itu pasti akan membuat orang biasa lengah. Namun, lawannya tersenyum bangga. Pada saat Skeletal Demon Wall menyerang, dia menggerakkan tangannya dan rantai tulang hitam yang melilit tubuhnya segera menyerang Skeletal Demon Wall. Dalam sekejap, rantai tulang hitam yang awalnya terlihat biasa benar-benar meledak dengan energi yang kuat. Dengan, ledakan, Skeletal Demon Wall yang tampaknya tidak bisa dihancurkan langsung dihancurkan oleh rantai tulang hitam. Tidak hanya itu, rantai tulang hitam menyapu Lu Lingling dengan sisa kekuatannya. Saat ini, Lu Lingling tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan rantai tulang hitam menyapu ke arahnya. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba melesat ke depan Lu Lingling dan menyerang dengan telapak tangan. Pada saat kritis, telapak tangan menghantam rantai tulang hitam. Kekuatan telapak tangan ini begitu kuat hingga langsung menghancurkan rantai tulang hitam menjadi ketiadaan. Karena itu, Lu Lingling cukup beruntung bisa terhindar dari cedera oleh rantai tulang hitam. Setelah sosok itu mendarat di tanah, kerumunan itu melihat ke atas dan menyadari bahwa itu adalah Lu Ziyi. Melihat Lu Ziyi ikut campur, orang-orang dari Divine Justice Hall merasa tidak puas. Tiga tetua, Tuan Balailu telah melanggar peraturan markas dan secara terbuka ikut campur dalam persaingan antar murid. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Tiga tetua, saya sangat meminta agar pasukan elang melonjak di diskualifikasi dari kompetisi ini. Biarkan mereka pulang. Ini meremehkan peraturan gerbang suci kita. Tiga tetua, kita tidak bisa melepaskan mereka begitu saja. Mendengar kata-kata seperti itu, wajah Lu Ziyi menjadi pucat. Namun, Lu Lingling adalah putrinya. Bagaimana diatega membiarkannya terluka oleh serangan lawan? Kita harus tahu bahwa dengan serangan rantai tulang hitam, Lu Lingling pasti tidak akan bisa menyelamatkan salah satu tangannya. Semuanya, harap tenang. Seorang tetua berkata kepada orang-orang dari Divine Justice Hall dan orang banyak dengan wajah serius. Kali ini, pasukan elang melonjak berada dalam bahaya. Mereka mungkin didiskualifikasi karena hal ini. Beberapa orang netral memiliki pemikiran seperti itu. Meskipun mereka dapat melihat bahwa orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi memiliki niat jahat, tindakan pihak lain berada dalam aturan dan mereka tidak akan dihukum. Tindakan Lu Ziyi berbeda. Dia telah sepenuhnya melanggar peraturan markas. Sekalipun itu adalah tindakan keadilan, dia pasti akan dihukum. Mendengar kata-kata tetua itu, semua orang terdiam dan menunggu untuk melihat apa yang akan dia katakan. Lu Ziyi masih tenang saat ini. Dia langsung berkata kepada seorang murid di belakangnya, cepat, cari Penatualu dan beritahu dia tentang hal ini. Penatualu juga berada di lapangan seni bela diri hari ini, tetapi dia tidak bersama mereka. Murid itu bergegas mencari Penatualu setelah menerima perintah tersebut. Sebelum ketiga tetua dapat mengambil kesimpulan, murid itu kembali dengan tergesa-gesa. Melihat dia sendirian, wajah orang-orang dari pasukan elang melonjak berubah menjadi jelek. Apa yang terjadi? Mengapa Penatualu tidak bersama kita? Lu Ziyi bertanya dengan cemas. Penatualu berkata bahwa dia tidak senggang. Ekspresi murid itu jelek. Mendengar ini, orang-orang dari Divine Justice Hall menjadi semakin sombong. Penatualu tidak bebas. Bagaimana mungkin, Lu Ziyi dapat melihat bahwa pihak lain hanya mencari alasan. Mungkinkah karena hal itu, Lu Ziyi dengan cepat mengetahui alasannya. Setelah Lu Ziyi Zen pergi ke alam mistik untuk merebut api roh dan gagal, Penatualu mengirim seseorang untuk menanyakan apakah dia, Lu Ziyi, adalah orang yang membocorkannya. Lu Ziyi tentu saja menyangkal bahwa dia telah membocorkan informasi tersebut. Meskipun kemungkinan Lu Ziyi membocorkan informasi tersebut sangat kecil, Penatualu pada akhirnya tetap menyalahkan Lu Ziyi. Mengetahui bahwa Penatualu bertekad untuk tidak membantunya, Lu Ziyi hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Pada saat ini, ketiga tetua juga sampai pada suatu kesimpulan. Mengingat perilaku Hallmaster Lu dan fakta bahwa tidak mudah bagi murid Hallmaster Lu untuk berkultivasi, kami telah memutuskan untuk melapor kepada Wakil Master Sekte dan membatalkan hak pasukan elang melonjak untuk berpartisipasi dalam dua kompetisi berikutnya. Kata salah satu tetua. Batalkan hak Soaring Eagle Squad untuk mengikuti dua kompetisi berikutnya. Mendengar ini, wajah para murid pasukan elang melonjak yang datang bersama Lu Ziyi langsung berubah menjadi jelek. Hal ini tidak diragukan lagi mengurangi peluang mereka untuk memasuki markas di masa depan. Meskipun mereka masih perlu melapor kepada Wakil Ketua Sekte, mereka memahami aturan Sekte Iblis dan tahu bahwa inilah hasilnya. Tentu saja, jika Lu Ziyi memiliki koneksi, dia masih bisa mengubah hasilnya. Namun, masalahnya adalah yang paling diandalkan Lu Ziyi, Penatualu, tidak mempedulikannya. Kemampuan apa yang dimiliki Lu Ziyi untuk mengubah hasilnya? Dengan kata lain, ini adalah hasil akhirnya. Wajah mereka jelek, dan wajah Lu Ziyi secara alami juga jelek. Karena dengan begini, pemuda berbakat mana yang ingin bergabung dengan Soaring Eagle Squad. Dengan cara ini, pasukan elang melonjak akan mengalami penurunan setidaknya selama beberapa tahun. Namun, yang membuatnya lega, ketiga tetua tidak membatalkan kualifikasi kali ini. Jika tidak, Lu Lingling dan Linlong pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk memasuki markas. Segera setelah hasil ini diumumkan, orang-orang dari Divine Justice Hall segera menyatakan ketidakpuasan mereka. Tiga tetua, ini tidak akan berhasil. Pasukan elang melonjak harus didiskualifikasi kali ini. Penatua yang mengumumkan hasilnya sebelumnya memiliki ekspresi gelap. Hasilnya sudah diumumkan dan nanti akan dilaporkan ke Wakil Ketua Sekte. Jika Anda keberatan, Anda bisa mencari Wakil Ketua Sekte. Jika masih ada yang mengoceh, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Sesepuh lainnya berkata seperti ini. Ada pun tetua yang membantu mereka menipu, dia tutup mulut. Dia sudah cukup membantu, dan tidak baik jika diangkat bicara lagi. 920. Lu Lingling tentu saja yang kalah dalam pertandingan ini. Namun, Lu Lingling masih punya peluang, jadi kekalahannya tidak berarti apa-apa. Situasi seperti itu tentu saja membuat beberapa orang di Aula Keadilan Ilahi tidak senang. Hallmaster, saya tidak menyangka Lu Ziyi berani bergerak. Jika tidak, rantai tulang hitam Gutau akan mematahkan salah satu lengannya dan mencegahnya memasuki altar utama, kata Penatua Sen kepada seorang parubaya. Pria di Aula Keadilan Ilahi. Mereka yang mengenal pria parubaya ini tahu bahwa dia adalah ketua Aula Keadilan Ilahi, Gengmu. Lu Lingling adalah putrinya. Sebagai seorang ayah, wajar jika dia bersikap seperti ini. Gengmu berkata perlahan, namun, Penatua Sen, Anda tidak perlu khawatir. Kami masih memiliki Min De. Selanjutnya, saya sudah berdiskusi dengan Penatua Feng yang bertugas mengundi. Karena Gutau gagal kali ini, Penatua Feng pasti akan membiarkan Min De menghadapi Lu Lingling. Itu bagus. Penatua Sen mengangguk. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, total ada lima orang di pasukan elang melonjak. Sekarang tiga dari mereka telah tersingkir, selain Lu Lingling, hanya ada satu yang bernama Lin Li yang tersisa. Aku ingin tahu apakah orang ini kuat cukup. Lin Li tiba-tiba muncul. Dia tidak muncul sebelum kita mulai menyelidikinya, jadi dia mungkin tidak punya banyak kekuatan. Tidak perlu khawatir, salah seorang tetua dari Aula Keadilan Ilahi. Itu bagus. Kami hanya akan fokus pada Lu Lingling. Gengmu mengangguk. Setelah beberapa dari mereka mengatakan ini, giliran Lin Long yang bertarung. Apa yang tidak disangka orang-orang ini adalah setelah melaporkan jumlah mereka, lawan Lin Long sebenarnya juga berasal dari Aula Keadilan Ilahi. Cek cek, nasib pasukan elang melonjak benar-benar buruk. Mereka malah menarik seseorang dari Aula Keadilan Ilahi begitu saja. Beberapa tetua dari Aula Keadilan Surgawi tidak bisa menahan tawa. Langit ingin pasukan elang melonjak mati. Gengmu tidak bisa menahan tawa. Namun, ekspresinya berubah dingin. Lu Ziyi, ini akibat melawanku. Hallmaster bijaksana. Beberapa tetua di sampingnya langsung menyanjungnya. Penatuasen berkata langsung, Hallmaster, saya akan memberitahu Guotong dan memintanya untuk lebih kejam sehingga pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Baiklah, jawab Gengmu. Segera setelah itu, Penatuasen segera dengan penuh semangat berjalan ke sisi Guotong dan memberitahunya niat Gengmu. Meskipun Penatuasen tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengatakannya, orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi masih akan membunuh orang-orang dari pasukan elang melonjak jika mereka bertemu dengan mereka, Penatuasen merasa bahwa dia harus mengingatkan murid-muridnya untuk melakukan tindakan tersebut. Perintah Hallmaster sampai akhir. Elder Sen, jangan khawatir, saya pasti akan memberi pelajaran pada orang itu. Guotong segera menepuk dadanya dan berkata. Dengan kata-katamu ini, tetua ini bisa yakin. Penatuasen tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia menepuk kepala Guotong dan memujinya, bekerja keras. Di masa depan, Aula Keadilan Ilahi kami akan mendukungmu di markas besar. Kekuatan Guotong tidak buruk, dan dia memiliki peluang 90% untuk memasuki altar utama. Oleh karena itu, menurut pendapat Penatuasen, berurusan dengan Linlong seharusnya tidak menjadi masalah. Mendengar perkataan tetua Sen, Guotong semakin seperti disuntik dengan obat perangsang. Segera, dia dan Linlong berdiri di tengah arena. Dinding kerangka iblis. Pada awalnya, Guotong meraum dengan marah dan langsung menggunakan jurus mematikan tersebut. Segera setelah itu, telapak tangan kerangka etiril segera menyerang Linlong seperti gelombang yang begelombang, membentuk dinding kerangka iblis saat hendak mengenai Linlong. Melihat Guotong telah menggunakan dinding kerangka iblis, Linlong pun dengan santainya menggunakan dinding kerangka iblis. Saat kekuatan itu menghantam, Guotong langsung mundur puluhan langkah, lalu terjatuh ke tanah. Penampilan itu sangat memalukan. Situasi ini menyebabkan orang-orang dari pasukan elang melonjak tanpa sadar tertawa. Setelah sekian lama tertekan, mereka akhirnya menghela nafas lega. Meskipun mereka tahu bahwa Aula Keadilan Ilahi penuh dengan talenta dan ahli, dan pasukan elang melonjak tidak dapat menangani mereka saat ini, mereka secara alami senang melihat orang-orang di Aula Keadilan Ilahi mempermalukan diri mereka sendiri di dalam. Depan semua orang. Ekspresi orang-orang di Aula Keadilan Ilahi secara alami menjadi agak jelek. Adapun Guotong di atas panggung, wajahnya sehitam tinta. Baru saja, dia membual di depan Penatua Sen, dan sekarang dia langsung mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana ekspresinya bisa bagus? Berat, aku hanya melakukan kesalahan, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Guotong meraum marah. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyalakan api spiritual di tubuhnya, dan dalam sekejap, api putih berbentuk bunga teratai langsung menyala di tubuhnya. Meski apinya berwarna putih, saat muncul, ia langsung mengeluarkan perasaan menyeramkan. Ini adalah api iblis teratai putih. Kekuatan api iblis ini tidak lemah. Setelah digunakan, orang-orang dari pasukan elang melonjak kemungkinan besar tidak akan bisa menandinginya. Begitu mereka melihat api iblis teratai putih, banyak orang di sekitar segera mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun api iblis teratai putih bukanlah api iblis yang kuat, menurut mereka, itu sudah cukup untuk menghadapi orang-orang dari pasukan elang melonjak. Di sisi Aula Keadilan Surgawi, seorang tetua dengan hati-hati berkata, Lin Li dari pasukan elang melonjak ini tidak boleh diremehkan. Memang benar, orang ini memiliki pemahaman mendalam tentang tembok kerangka iblis, dan mampu mengalahkan guotong hanya dengan satu telapak tangan. Pemahamannya jelas tidak lemah, kata tetua Sen. Adapun beberapa lainnya, mereka juga diam-diam menganggupkan kepala. Lagi pula, sudah lumayan kalau bisa menguasai tembok tengkorak iblis, apalagi sampai bisa mengalahkan guotong dengan satu telapak tangan. Bukan hanya mereka yang berpikiran sama. Mereka yang mampu di tempat kejadian juga berpikiran sama. Mari kita lihat apakah anak ini mempunyai api spiritual. Jika tidak, maka dia bukanlah tandingan guotong. Dia tidak layak disebut. Lanjut penatu Sen. Segera, tatapan mereka sekali lagi terfokus pada Lin Long dan guotong. Kali ini, ekspresi sombong di wajah mereka langsung membeku. Ini karena mereka menyadari bahwa tubuh Lin Long juga terbakar dengan sejenis api spiritual. Terlebih lagi, api spiritual ini tampaknya cukup kuat. Tubuh Lin Long secara alami terbakar dengan api iblis merah. Namun, dia tidak menampilkan bentuk api iblis merah terkuat. Makanya, hanya ada dua warna, hitam dan biru. Namun meski begitu, tetap saja mengejutkan masyarakat sekitar. Lu Ziyi, yang mengetahui latar belakang Lin Long, wajahnya berkedut. Kita harus tahu bahwa Lin Long tidak memiliki api iblis sebelum dia datang ke pasukan elang melonjak. Siapa yang mengira bahwa dia akan memiliki api spiritual yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Karena Lu Ling Ling tidak memberitahu Lu Ziyi tentang api spiritual Lin Long, Lu Ziyi tidak mengetahuinya. Mungkinkah api spiritual di alam rahasia yang dikunjungi Lu Zizen direbut oleh Lin Li? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Lu Ziyi. Lin Long memiliki api iblis tepat setelah ada dunia rahasia. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Lin Long. Ini terlalu kuat. Bagaimanapun, dia tidak boleh memprovokasi anak ini di masa depan. Dia harus melakukan segala daya untuk memenuhi kondisi yang telah dia tetapkan. Saat ini, Lu Ziyi membuat keputusan seperti itu. Melihat Lin Long juga memiliki api spiritual, Guotong tentu saja terkejut. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia bukan tandingan Lin Long. Api setan teratai putih. Setelah raungan seperti itu, Guotong menyerang lawannya dengan telapak tangannya. Kali ini, aura iblis yang dipicunya sepertinya membawa bunga teratai putih yang tak terhitung jumlahnya ke arah Lin Long. Kelihatannya sangat aneh. Terima kasih.